Pendekar Sejati Jilip 7. Han Pwe yang terperanjat oleh robohnya orang itu secara mendadak. Kok Siau Hang juga tidak tahu apa sebabnya, cepat ia membangunkan orang itu dan menghiburnya agar jangan takut. Tapi pada saat yang sama tiba-tiba Kok Siau Hang merasakan sesuatu yang aneh, yaitu waktu pergelangan tangan itu terpegang olehnya, rasa denyutna di orang itu ternyata normal, sedikit pun tidak ada tanda-tanda lemah sebagaimana umumnya orang yang sudah sekarat. Sudah tentu rasa sangsi ini menimbulkan curiga Kok Siau Hang, ia menjadi ingin mencobanya. Mendadak ia menjulurkan jari tengah dan menotok ke igigiat di bawah iga orang. Hiyatu yang ditotok itu adalah salah satu tempat mematikan di tubuh manusia, bila tertotok seketika orang bisa mampus. Keruan Han Pwe yang terkejut, cepat ia mencegahnya. Tapi orang itu ternyata tidak menyadari bahaya apa yang sedang mengancamnya, ketika ujung jari Kok Siau Hang menyentuh hiyatu penting itu, dengan sendirinya orang itu cuma tergetar sedikit tanpa berusaha menghindar. Ujung jari Kok Siau Hang juga tidak merasakan tenaga perlawanan yang timbul dari tubuh orang itu. Maka taulah Kok Siau Hang bahwa orang itu tiada bertenaga dalam, rupanya keliru rasa curiganya tadi, maka cepat ia pun tarik kembali tangannya. Han Pwe yang juga baru tahu apa maksud gerak tangan Kok Siau Hang tadi, tanyanya, mengapa engkau menjajalnya? Berlaku waspadakan ada baiknya ujar Siau Hang dengan tertawa. Orang ini sudah keliling akhirat untuk kemudian balik kembali ke dunia lagi, tapi kau telah menakutkan dia pula, mungkin sukar untuk ditanyai lagi keterangan-keterangan yang kita ingin tahu, kata Pwe Eng. Biarlah kita tunggu sebentar lagi agar dia mengasuh dulu, kata Siau Hang. Eh, suara apakah itu? Ketika Pwe Eng ikut mendengarkan dengan cermat, sayup-sayup dari jauh terdengar suara suitan yang aneh. Bahkan menurut pendengaran Kok Siau Hang, suara itu tidak cuma terdiri dari satu orang saja, agaknya beberapa orang sedang berteriak dan bertempur. Seperti suara iblis tua itu, entah sedang bergebrak dengan siapa kata Kok Siau Hang dengan terkejut. Coba kau menjaga dia, aku akan pergi ke sana melihatnya. Begitu ia lantas berlari menuju arah datangnya suara. Setiba di atas bukit di belakang rumah keluarga Hang itu, baru saja memasuki sebuah hutan, belum nampak orangnya sudah terdengar lebih dulu suara angin pukulan yang menderu keras. Apakah mungkin Paman Han pikir Siau Hang dengan terperanjat? Han Taiwi terkenal dengan ilmu pedang dan ilmu pukulan yang dasyat. Di zaman ini orang yang memiliki ilmu pukulan sehebat itu boleh dikata dapat dihitung dengan jari. Karena itu timbul dugaan Kok Siau Hang terhadap diri Han Taiwi yang menghilang itu. Ketika ia memasuki hutan itu lebih jauh, dipandang dari jauh kelihatanlah orang yang mengeluarkan suara suitan aneh tadi memang betul Chu Kiwubok adanya. Tapi orang yang bertempur dengan dia ternyata seorang pengemis tua. Terkejut bercampur girang sesudah Kok Siau Hang mengenali pengemis tua itu. Katanya dalam hati, kiranya Liu Kang Chu dari Kei Pang, pantas memiliki tenaga pukulan sedemikian dasyat. Kiranya pengemis tua itu memang betul ketua Kei Pang adanya, yaitu Liu Kun Lun. Ilmu pukulan Kei Pang yang terkenal, Hok Ha Okun dan Heng Leong Chi yang sekali-kali tidak dibawah Tai Lik Kim Kong Chiang, ilmu pukulan tenaga raksasa yang menjadi kebanggaan Han Taiwi itu. Selain Chu Kiwubok melawan Liu Kun Lun, di sebelah sana ada lagi satu partai yang sedang bertarung, satu di antaranya juga seorang pengemis yang dikenal Kok Siau Hang sebagai pemimpin cabang Kei Pang di Lok Yang, yaitu Lok Kan Loh. Lawannya adalah seorang laki-laki berwok yang tak dikenal. Saat itu terdengar Liu Kun Lun sedang berseru kepada Lok Kan Loh, yang digunakan orang itu adalah Hoa Hiyatsu, jangan sampai tubuhmu tersentuh oleh tangannya. Terdengar Lok Kan Loh mengiakan sambil memutar sebatang pentung dengan kencang, tampaknya permainan pentungnya tidak teratur, tapi laki-laki berwok itu ternyata terdesak hingga kebuakan tanpa dapat balas menyerang. Kurang ajar. Apakah permainanmu ini adalah Pak Kau Pang Hoat? Ilmu pentung penggebuk anjing tanya laki-laki berwok itu dengan mendongkol. Habis bertanya barulah dia sadar bahwa pertanyaannya itu sesungguhnya merugikan diri sendiri. Seketika mukanya menjadi merah padam. Benar, sahut lo, Kan Loh dengan tertawa. Aku pandai Kan Loh menggiring keledai, tapi aku pun mahir Pak Kau, gebuk anjing. Hari ini biar kau rasakan aku punya pentung penggebuk anjing ini. Lok Kan Loh berasal dari keluarga miskin, di waktu kecilnya dia bekerja sebagai tukang giring keledai. Pada umumnya anak keluarga miskin di kampung tiada punya nama, maka sesudah besar ia terkenal dengan nama Kan Loh, si tukang giring keledai. Dengan geram laki-laki berwok itu mendamperat, mulut anjing mana bisa tumbuh gading. Tidak perlu adu mulut. Yang jelas biarpun permainan pentungmu ini cukup hebat, tapi akhirnya kau pasti bukan tandinganku. Saat itu jarak kok Xiaohang dengan tempat pertempuran masih ada berpuluh meter jauhnya, tapi sudah terendus bawa misnya darah. Padahal, pukulan si Ulu Im Set Keng Chu Kiu Bok itu cuma membawa angin berbisa saja tanpa berbau, maka tidak perlu ditanya lagi yang menimbulkan bawa mis itu pasti angin pukulan si lelaki berwok. Kok Xiaohang tidak tahu apa yang disebut Hoa Hiat Su itu, ia cuma dapat menduga bahwa yang dilatih lelaki berwok itu tentu juga ilmu pukulan berbisa. Namun si berwok toh tidak dapat mendekati Loh Kan Loh, biarpun berilmu pukulan berbisa juga percuma, mengapa dia berani omong besar dan yakin akan dapat mengalahkan lawannya? Di sebelah sana Liokun Lun melawan Chu Kiu Bok sama-sama memiliki ilmu silat kelas wahid, ilmu pukulan masing-masing sama hebatnya, maka sukar untuk ditentukan kalah menang dalam waktu singkat. Sebaliknya pada partai Loh Kan Loh melawan si berwok, jelas si berwok sudah makin terdesak sehingga cuma sanggup menangkis saja, tapi air mata Loh Kan Loh justru semakin berat, semakin sungguh-sungguh menghadapi lawannya. Kiranya lelaki berwok itu bukan lain daripada Pok Yang Kian yang pernah dipergoki Hon P.W. Eng di restoran G.Ciao Lo beberapa hari yang lalu itu. Ilmu pukulan Hoa Hiya Tupok Yang Kian adalah satu di antara dua ilmu berbisa keluarga Siang, meski kekuatannya belum sehebat Siu Lo Im Set Keng Chu Kiu Bok, tapi dalam hal kejahatan racunnya bahkan jauh lebih lihai. Sedangkan Loh Kan Loh sudah beratus jurus bergebrak dengan dia, bau amis darah makin lama makin keras sehingga membuat pikirannya kacau dan dadanya sesat. Merasa gelagat jelek itu, diam-diam Loh Kan Loh terkejut, pikirnya ilmu berbisa keluarga Siang memang tidak bernama kosong, jika dalam waktu singkat aku tak dapat mengalahkan dia, mungkin aku benar-benar akan terjungkal malah. Sebagai jago yang berpengalaman, biarpun dalam hati rada gelisah, namun dia tetap berlaku tenang, ia mainkan pentungnya lebih kencang, gerak serangan yang indah tak habis-habisnya dilontarkan. Sementara itu Liu Kun Lun lambat laun mulai terdesak di bawah angin, hawa dingin berbisa yang terpancar dari Siu Lo Im Set Keng dapat dipunahkan oleh tenaga pukulan Liu Kun Lun yang panas dan dasyat itu. Diam-diam Chu Kiu Bok mengeluh. Ia yakin jika sebelumnya tenaganya tidak terbuang dalam pertempuran dengan Kok Siau Hong, tentu pengemis tua itu bukan tandingannya. Sekarang kalau pertarungan berlangsung lebih lama dirinya pasti akan celaka. Andaikan nanti dapat mengundurkan diri dengan selamat, sedikitnya juga akan jatuh sakit parah. Selagi kedua pihak sama-sama ingin lekas mendapatkan kemenangan terakhir, tiba-tiba terdengar seruan seorang, bagus sekali. Di jurus pentung menggebuk anjing galak itu kiranya menyaksikan permainan pentung lo kan lo yang indah itu, tanpa terasa Kok Siau Hong bersorak memuji. Keruan Chu Kiu Bok terperanjat, cepat ia berteriak, angin kencang, lari. Padahal ilmu silat Chu Kiu Bok jauh lebih tinggi daripada Pok Yang Kian, kalau dia berteriak angin kencang dan mengajak lari, tentu saja Pok Yang Kian ikut kelabakan, disangkanya kedatangan lawan yang mahalihai. Karena itu tanpa pikir ia pun mencari kesempatan untuk lari. Tak terduga Pak Kau Pang Hoat dari Kei Pang memang hebat luar biasa, begitu Pok Yang Kian putar tubuh, seketika punggungnya tak terjaga, kesempatan baik ini tidak disiasiakan oleh lo kan lo, pentung menjulur ke depan, sekali sodok, kontan Pok Yang Kian jatuh terguling. Waktu itu Chu Kiu Bok sedang berlari ke situ, cepat ia memberi suatu pukulan ke arah lo kan lo. Namun Liu Kun Lun keburu menyusul tiba dan menyelingap ke tengah untuk menahan pukulan itu. Namun Chu Kiu Bok sempat menarik bangun Pok Yang Kian terus dilarikan secepat terbang. Diam-diam lo kan lo mengatur pernapasan beberapa kali, sejenak kemudian barulah dadanya terasa longgar, Ia terkesiap akan lihainya ilmu pukulan lawan yang berbisa itu, diam-diam ia bersyukur kedua iblis itu telah lari oleh datangnya orang ini, kalau tidak, entah bagaimana jadinya. Entah siapakah pendatang ini sehingga perbawanya membuat kabur kedua iblis itu? Waktu ia menoleh, dilihatnya seorang pemuda baju putih muncul dari hutan sana. Ia menjadi bergerang dan terkejut, serunya, hi, kiranya kau Kok Kong Chu, kapan engkau datang, sudahkah mampir ke rumah keluargaan? Ketika Kok Siau Hang datang ke Lok Yang Dahulu, dia pernah berkunjung ke cabang Kepang di kota ini dan pernah kenal lo kan loh. Sedangkan Liu Kun Lun adalah kawan lama ayahnya, sudah tentu ia kenal. Maka Kok Siau Hang lantas memberi hormat kepada kedua jago dari angkatan lebih tua itu dan menjawab, Aku baru tiba hari ini dan baru saja datang dari rumah keluarga Han. Kabarnya kau hendak membatalkan perjodohanmu sehingga menimbulkan geger, apakah betul kabar ini? Tanya Liu Kun Lun. Sumber berita Kepang biasanya memang sangat cepat dan tajam, tentang dua orang punggawa keluarga Han mengundang para pahlawan mengepung Pek Hoa Kok untuk membebaskan Han Pweeng, dengan sendirinya diketahui pula oleh Liu Kun Lun. Dengan muka merah Kok Siau Hang menjawab, ya, memang begitulah. Tindakanmu ini sangat tepat, kata Liu Kun Lun, jangan takut pada Han Taiwi, ada apa-apa nanti aku si pengemis tua ini akan bertanggung jawab bagaimu. Hati Kok Siau Hang terkesiap, diam-diam ia merasa heran mengapa orang memuji tindakannya itu. Padahal urusan perjodohannya baginya adalah soal pribadi, ia sendiri tidak menganggap tindakannya itu keliru. Maka ia pun tahu apa yang dikatakan tepat oleh Liu Kun Lun itu tentu ada sebab lain, jadi jalan pikiran pengemis tua itu tentu berbeda dengan dia. Benar juga, segera terdengar Lokah Loh menambahkan, kau tidak mau beristrikan anak perempuan Han Taiwi, tentunya kau juga sudah mengetahui persoalan Han Taiwi bukan? Entah persoalan apa yang dimaksud tanya Siau Hang. Sudah tentu tenang persekongkolannya dengan pihak Mongol, masakah ada soal lain kata Lokah Loh. Jadi Paman, Paman Han benar-benar bersekongkol dengan pihak Mongol Siau Hang menegas. Apakah Pamanmu Y.I.M. Tiang Go belum memberitahukan hal ini padamu tanya Lokah Loh. Sudah, jawab Siau Hang. Katanya diketemukan bukti persekongkolan Paman Han dengan siang kean hok. Aku justru ingin tanya kepada Loh Loh Ciam Pual, apakah soal ini betul atau tidak? Lokah Loh menarik bajunya hingga bagian dadanya terbuka dan kelihatan bekas luka yang kehitam-hitaman, katanya. Malam ini aku mendapat laporan rahasia bahwa siang kean hok bersembunyi di rumah Hontaiwi. Aku bersama Y.I.M. Tiang Go lantas menuju ke sana. Tujuan kami hendak menangkap basah untuk membongkar kepalsuan Hontaiwi. Tak terduga mereka pun sangat cerdik. Sebelum kami tiba, lebih dulu siang kean hok sudah lari dari rumah Hontaiwi. Di tengah jalan kami kepergok dan lantas bergebrak dengan dia. Sungguh memalukan, kami. Berdua tak mampu menahan dia, sebaliknya bekas luka ini adalah tinggalan siang kean hok bagiku. Kok Siau Hang tahu apa yang diceritakan Loh Kan Loh itu terjadi dua tahun yang lalu, dari bekas luka yang masih gosong sampai setian lamanya itu dapatlah dibayangkan betapa lihainya siang kean hok. Katanya kemudian, jika demikian, jadi apa yang dikatakan kuku itu memang betul. Tapi cuma berhubungan dengan siang kean hok saja rasanya juga tak dapat menganggap paman hok bersekongkol dengan pihak Mongol. Ya, waktu itu memang belum timbul perang, pihak Mongol juga ada perjanjian persahabaran dengan kerajaan Song kita, jika siang kean hok bermalam di rumah Hontaiwi sebenarnya bukan sesuatu dosa. Cuma waktu itu siang kean hok sudah dikenal sebagai wakil kok su dari Mongol, hubungan Hontaiwi dengan dia betapapun sukar terhindar dari kecurigaan umum. Kini peperangan sudah terjadi, sudah tentu kita harus lebih-lebih waspada. Betul tidak, kok hiyantit? Dengan suara rendah kok Siau Hang mengiakan. Pasukan depan Mongol kini tinggal ratusan li saja dari Lok Yang, sambung Liu Kunlun. Maksud kedatanganku justru sengaja hendak menghadapi Hontaiwi. Lebih baik keliru membinasakan dia daripada membiarkan dia bersekongkol dengan pihak musuh. Oh iya, katanya kau baru datang dari rumahnya, apakah kau bertemu dengan Hontaiwi? Tanya lo kan loh. Rumahnya sudah dibakar orang, Hontaiwi juga tidak diketahui mati hidupnya, jawab kok Siau Hang. Di hadapan kedua tokoh Kepang itu dia tidak enak lagi menyebut paman kepada Hontaiwi. Tadi aku pun menerima laporan dari anggota Kepang kami, katanya api berkobar tadi malam, tidak besar apinya dan tidak lama api pun padam. Dua anak buah kami tidak berani masuk ke sana, sebab khawatir kalau hal itu cuma tipu muslihat yang sengaja diatur Hontaiwi, kata lo kan loh. Tipu muslihat bagaimana tanya Siau Hang bingung. Bukan mustahil Hontaiwi sendiri yang membakar rumahnya, kata lo kan loh. Kedua anak buah Kepang tidak berani masuk ke sana, sebab khawatir masuk perangkap. Tapi mengapa dia membakar rumahnya sendiri kata Siau Hang? Ha, ha, hal yokunlun bergelak tertawa. Justru itu adalah tipu daya yang bagus. Dia pura-pura kedatangan musuh besar, rumahnya hancur dan keluarga berantakan, dengan begitu siapa lagi yang akan mengusut persekongkolannya dengan pihak Mongol. Dan bila pasukan Mongol tiba barulah dia muncul lo untuk bekerja kepada musuh. Dengan begitu dapatkah kita berbuat sesuatu kepadanya? Kalau menurut jalan pikiran Chu Kiwubok, dia anggap Hontaiwi membakar rumahnya sendiri untuk menghindarkan musuh. Sedangkan menurut rebaan Liu Kunlun adalah karena Hontaiwi ingin menghindari pengejaran pihak kaum pendekar dan para pahlawan. Meski jalan pikiran keduanya tidak sama, tapi sama-sama yakin Hontaiwi sendirilah yang membakar rumahnya. Tanpa terasa berdirilah bulu romakok Xiaohong, ia merasa ngeri membayangkan betapa licin dan licik manusia. Ia pikir apakah betul-betul Paman Han adalah manusia yang begitu rendah dan kotor? Di rumah keluarga Han sana masih ada orang tidak? Aku menduga kaum budaknya juga sukar terhindar dari kematian terbunuh Hontaiwi sendiri kata Liu Kunlun. Benar apakah Hontaiwi yang membunuhnya atau bukan belum diketahui, yang jelas budak-budaknya memang sudah mati semua, sahut kok Xiaohong. Hektometer, kejam amat, jengek lo kan loh. Susiok, dugaanmu sungguh tepat, segenap anggota keluarga Han ternyata tiada satupun yang hidup. Ada, masih ada dua orang yang hidup pujar Xiaohong. Loh kan loh tercengang. Siapakah kedua orang itu tanyanya kemudian? Yang satu adalah anak perempuan Hontaiwi, kata Xiaohong. Apakah dia pulang bersama kau tanya Liu Kunlun? Tidak, dia pulang lebih dulu, jawab Xiaohong. Ketika aku sampai di rumahnya, kebetulan kuliah Chu Kiyubok datang di situ juga untuk menuntut balas dan sedang bergebrak dengan dia. Ya, lantarankah sudah tidak suka padanya, dengan sendirinya tidak leluasa berjalan bersama dia, kata Liu Kunlun. Jika begitu, jadi kalian berdua yang membuat lari iblis Shichu itu? Bukan begitu, Chu Kiyubok sendiri yang melarikan diri, jawab Xiaohong. Aneh, mengapa bisa begitu ujar lo kan loh. Sebab dia mengetahui masih ada lagi seorang hidup di situ, dia mengira Hontaiwi sengaja menyembunyikan orang di situ, maka dia ketakutan dan lari, tutur Xiaohong. Liu Kunlun dan lo kan loh sangat heran. Siapa pula orang itu tanya mereka. Entah, aku pun tidak tahu, jawab Xiaohong. Lalu ia pun menceritakan apa yang dialaminya di rumah Hontaiwi itu. Oh, bisa terjadi begitu? Jika demikian lekas kita pergi ke sana untuk melihatnya, kata Liu Kunlun. Katanya kau menemukan sepotong kertas bertulisan Mongol dari tangan seorang budak tua, apakah sobekan kertas itu berada pada mutannya lo kan loh. Ada, tampaknya kertas ini dapat memberi petunjuk-petunjuk yang berharga, kata Xiaohong. Coba, serahkan saja padaku. Ada seorang murid Kepang berkantong enam paham tulisan Mongol, kata lo kan loh. Bagus sekali jika ada orang kalian yang paham tulisan Mongol, seru Xiaohong sambil menyerahkan robekan kertas yang dimaksud. Mereka bertiga lalu meninggalkan hutan itu. Sementara itu Fajar sudah menyingsing. Segera mereka bertiga berlari cepat dengan ginkang masing-masing. Kok Hyantit, tiba-tiba Liu Kunlun berkata pula, Kedatanganmu untuk mencari Hontaiwi ini apakah cuma mengenai soal pembatalan perjodohanmu saja? Ya, kupikir perbuatan seorang laki-laki harus dilakukan secara terang-terangan, kata Kok Xiaohong. Betul juga ucapanmu, Liu Kunlun mengangguk. Diam-diam Kok Xiaohong merasa heran atas pertanyaan ketua Kepang itu, memangnya dia mengira untuk apa aku datang kesini? Demikian pikirnya. Dalam pada itu Liu Kunlun kembali memandang sekejap kepadanya, lalu berkata pula, Kok Hyantit, selamat atas Xiaohong Xin Kang yang telah berhasil kau yakinkan. Kok Xiaohong melenggong, segera ia pun menjawab, ah, baru mencapai enam-tujuh bagian saja, diam-diam ia pun heran dari mana Liu Kunlun mengetahui dia meyakinkan Xiaohong Xin Kang. Terdengar Liu Kunlun berkata lagi, Cukiyubok punya siulo imset Kang sudah luar biasa, satu-satunya yang dia takuti adalah Xiaoyang Xin Kang. Kau telah bergebrak dengan dia tanpa mengalami cedera apa-apa, maka aku menduga kau sudah berhasil meyakinkan Xiaoyang Xin Kang. Kok Hyantit, ada sesuatu pula ingin ku tanya padamu? Silakan, kata Xiaohong. Sebenarnya kau ingin menyembuhkan penyakit Hon Taiwi dengan bantuan Xiaoyang Xin Kangmu bukan? Benar, jawab Xiaohong terus terang. Soalnya aku merasa tidak enak hati dalam soal pembatalan pernikahanku ini, sebab itulah pernah timbul maksudku itu. Tapi sesudah mendengar ucapan kuku, aku pun membatalkan maksudku semula. Han Xiao Xia memang serba pintar dan cantik, apakah kau masih mencintai dia tanya Liu Kunlun dengan tersenyum? Jawab Kok Xiaohong dengan muka merah, meski dia bukan istriku, tapi aku pun tidak membiarkan dia dihinacu kiubok. Apakah Liu Klociampu menganggap tindakanku ini tidak betul? Membantu yang lemah melawan yang nganas adalah kewajiban kaum kita, ujar Liu Kunlun. Asalkan kau tidak tenggelam oleh urusan pribadimu saja sudah legalah hatiku. Dalam hatiku hanya terisi seorang Hai Giokun saja, betapapun baiknya Han Xiao Xia aku juga takkan menikah dengan dia. Demikian kata Hak Tikok Xiaohong. Sudah tentu persoalan pribadi ini tidak enak baginya untuk dibicarakan dengan Liu Kunlun. Segera ia pun berkata kepada ketua Kepang itu, menurut pandanganku, sekalipun Han Taiwi betul bersekongkol dengan pihak Mongol, namun anak perempuannya pasti tidak sepaham dengan dia. Dari mana kau mengetahui tanya Liu Kunlun? Jika dia sekomplotan dengan ayahnya, tentu dia takkan memberikan robekan kertas bertulis Mongol itu kepadaku tanpa sanksi, kata Xiaohong. Begitulah, biarpun Kok Xiaohong sudah bertekad akan membatalkan perjodohannya dengan Han Pweeng, tapi sejak dia mulai kenal nona Han itu dari dekat, tanpa terasa timbul juga rasa kagum dan hormatnya, sebab itulah dalam kata-katanya tanpa terasa dia berusaha membelanya. Setiba di rumah keluarga Han, sudah tentu Han Pweeng rada heran melihat Kok Xiaohong datang bersama dua orang pengemis. Ini adalah Liu Pangcu dari Kepang dan ini adalah Liu Tu Chu, demikian Kok Xiaohong memperkenalkan mereka. Iblis Si Chu tadi kepergok Liu Pangcu dan kecundang, sekarang sudah lari. Pweeng kenal Liu Kanlo, tapi tidak kenal Liu Kunlun. Segera ia memberi hormat kepada jago tua itu dan berkata, ayahku kedatangan musuh, mati hidup beliau belum diketahui, untuk itu mohon kedua lociampu suka mengingat sesama orang buling, sudilah membantu menyelidiki urusan ini. Yang diketahui Han Pweeng adalah sumber berita Kepang sangat dapat diandalkan, maka dia minta bantuannya. Tak taunya kini pemimpin-pemimpin Kepang itu sudah timbul curiga pada ayahnya. Liu Kanlo lantas menjawab, justru kami mendengar tempat kalian ini kebakaran, maka sengaja datang menjenguk ayahmu. Titli jangan khawatir, aku pasti akan berusaha sepenuh tenaga untuk menemukan jejak ayahmu. Selain menghilangnya ayahmu, apakah ada orang lain yang terhindar dari malapetakatannya Liu Kunlun? Tanpa terasa Pweeng meneteskan air mata, jawabnya kemudian, segenap anggota keluarga kami telah mengalami nasib malang, kini diketemukan seorang hidup, akan tetapi orang yang tidak dikenal, lalu ia membawa kedua jago Kepang itu ke ruangan dalam yang sudah menjadi puing itu. Mayat hidup yang digali keluar dari lubang kubur itu ternyata masih duduk tepukur bersandar di dinding situ, kedua tangan memegangi kepala seakan-akan tidak melihat dan tidak mendengar akan kedatangan mereka. Siapakah orang ini? Tanya Lokanlo. Tampaknya dia menjadi gendeng karena ketakutan oleh sesuatu peristiwa seram, kata Pweeng. Aku telah bertanya pada dia, tapi dia cuma bersuara seperti keras saja. Perlahan-lahan Liu Kunlun menggeser tangan orang itu dan mengangkat dagunya ke atas, sesudah melihat jelas, segera ia pun berseru, Hi, bukankah kau ini Pauling? Kok Syao Hang terkejut mendengar nama itu? Kiranya Pauling adalah seorang maling sakti terkenal di dunia Kang O, selamanya dia tak pernah tertangkap basah dalam pekerjaannya itu, siapa duga sekarang dia kena dikubur hidup-hidup di rumah Hong Taiwi. Pauling memandang Liu Kunlun dengan sinar matanya yang guram, agaknya dia kenal pengemis tua itu. Ketika Liu Kunlun memegang Nadi Pauling, dalam hati ia tidak habis heran. Sama halnya Kok Syao Hang, dia juga merasa denyut Nadi Pauling dalam keadaan normal, bahkan tenaga dalamnya juga masih baik. Meski tubuhnya lemah, seharusnya tidak perlu kempas-kempis seperti orang sekarat macam sekarang ini. Liu Kunlun yakin dalam hal ini tentu ada sebab-sebabnya. Tanpa bicara lagi ia lantas surut-surut dan pijat-pijat tubuh Pauling dengan lagak bantu menyalurkan tenaga dalam untuk melancarkan jalan darahnya. Selang sejenak Pauling memuntahkan riak kental, tiba-tiba maling sakti itu berlutut di hadapan Liu Kunlun sambil berkata, Pang Cu, tu tolonglah aku. Suaranya tetap lemah, mirip sekali orang yang kehabisan tenaga. Jangan khawatir, aku tentu akan menyembuhkan penyakitmu, kata Liu Kunlun. Diam-diam Hon Pwe yang kagum terhadap lewekang jago Kei Pang itu, hanya sedikit menyalurkan tenaga, orang yang sudah sekarat dapat dihidupkan kembali dalam sekejap saja. Nona Hon, kata Liu Kunlun kemudian, bagaimana kalau aku membawa pergi orang ini untuk ditolong lebih lanjut? Sekarang dia terlalu lemah, bila tubuhnya sudah kuat dan didapatkan keterangan-keterangan yang berharga dari dia, tentu akan ku beritahukan padamu. Han Pwe yang sedang bingung menghadapi keadaan rumahnya yang hancur itu, maka tanpa pikir ia lantas mengiakan dengan ucapan terima kasih. Katanya pula, karena keadaan ayah belum diketahui, sedangkan harta benda tinggalan beliau masih tertinggal di sini tak terurus, maka mohon kedua lociampu suka membawa pergi, biar ku sumbangkan kepada pasukan pergerakan. Kekayaan keluarga Han boleh dikata sukar dihitung, hal ini terbukti dari barang-barang berharga yang berserakan memenuhi lantai, belum yang tersimpan baik-baik di tempat lain yang belum terbakar. Maka Liokun Lun lantas berkata, sesungguhnya aneh juga bahwa orang itu sama sekali tidak mengambil sesuatu benda berharga di rumahmu ini, lalu timbul juga pikirannya, soal membakar rumah sendiri dan membunuh orang-orangnya, jika hal ini dilakukan Hontaiwi sendiri, mengapa sebelumnya dia tidak memindahkan harta bendanya ke tempat lain? Sebaliknya kalau perbuatan musuhnya, mustahil orang itu tidak tergerak hatinya ketika melihat benda mestika yang sukar dinilai harganya ini. Begitulah dia tidak habis mengerti tentang duduknya perkara, rasanya serba keliru rakaannya, kini mau tidak mau ia menjadi ragu-ragu terhadap gagasannya sendiri. Sedangkan Kok Siau Hang terpikir kepada suatu hal lain, Hang PWE telah menyumbangkan harta bendanya kepada pasukan pergerakan, ini sudah cukup untuk membersihkan segala kesangsian padanya. Segera ia memuji tindakan Nona itu yang bijaksana. Lokan Loh juga lantas berkata, Tindakan Nona Hon yang ikhlas demi negara dan bangsa sungguh sangat mengagumkan. Tapi kelak bila ayahmu pulang, apakah diatakan menyalahkan tindakan Nona ini? Keselamatan ayah belum diketahui, bilakah beliau akan pulang juga tidak tahu. Kini musuh sudah mendekati Lok Yang, daripada harta benda ini jatuh di tangan musuh atau dirampok kaum pengacau, kan lebih baik disumbangkan saja kepada Gikun, pasukan pergerakan. Kepang kalian banyak berhubungan dengan pemimpin pasukan pergerakan di berbagai tempat, sebab itu aku mohon bantuan kepada kedua Lok Ciam Pua, demikian jawab PW Eng. Baik, kesungguhan hati Nona benar-benar tindakan yang bijaksana dan atas nama pihak Gikun kita mengucapkan terima kasih, kata Liu Kun Lun kemudian. Kan loh, kau tinggal sementara di sini untuk menyelesaikan urusan harta ini, biar aku pulang ke markas cabang dulu dengan Pauling. Loh kan loh mengiakan. Segera pula Liu Kun Lun memanggul Pauling dan sekalian mengajak Kok Siaw Hang untuk berangkat. Baiklah, silakan kau tunggu sebentar, segera aku kembali ke sini lagi, Nona Han, kata Siaw Hang. Begitulah mereka bertiga lantas meninggalkan rumah keluarga Han, setiba di atas bukit, Liu Kun Lun menurunkan Pauling dan berkata, Paulo Sam, tidak perlu main gila lagi, jalanlah sendiri. Liu Klo Yacu, sudah dua hari aku kelaparan, kata Pauling dengan muka kecut. Jalan si bisa, cuma tidak kuat untuk mengikuti langkah Pangcu. Dasar maling rakus, omel Liu Kun Lun. Baiklah, biar ku bikin kembung perutmu, lalu ia pun menyerahkan sebuah buli-buli arak yang dibawanya serta dua potong dendeng. Dengan lahapnya Pauling sikat makanan dan minuman itu, lalu mengusap mulutnya sambil menggumam, ehm, nikmat sekali. Cuma sayang terlalu sedikit. Baiklah, marilah berangkat segera. Ia pun mengayunkan langkah mengikuti Liu Kun Lun dan Kok Xiao Hong, jalannya ternyata cepat laksana terbang. Melihat itu bahkan Kok Xiao Hong merasa kalah cepat, maka taulah dia bahwa keadaan kempas-kempis maling si Pao itu tadi memang cuma pura-pura saja, tapi untuk apa dia berbuat demikian? Setiba di markas cabang Kepang, Liu Kun Lun membawa Pauling dan Kok Xiao Hong ke dalam sebuah kamar rahasia, lalu katanya, nah, Paulo Sam, bolehlah kau katakan sekarang. Sebenarnya bagaimana kejadiannya? Pauling memandang sekejap pada Kok Xiao Hong dengan sikap rikuh, kemudian berkatalah dia, Liu Lo Yacu tentu maklum bahwa pekerjaan Xiao Jin, hamba, adalah menggerayangi rumah orang, sekali ini sudah tentu tujuanku hendak mencari rezeki di rumah keluarga Han. Dasar maling berani mati, Omel Liu Kun Lun dengan tertawa. Rumah mana yang kurang rezeki sehingga rumah Han Taiwi juga kau gerayangi? Berikan sedikit arak lagi untuk menguatkan hatiku, pinta Pauling. Habis menenggak dua-tiga cawan arak, lalu ia menyambung, di kota Lok yang memang tidak kurang hartawan, tapi setahuku tiada satupun yang lebih kaya raya daripada Han Taiwi. Biarpun aku adalah satu maling kecil saja, tapi orang kaya biasa tidaklah terpandang oleh sebelah mataku. Dan kalau keluarga yang kupandang enteng, biarpun pintu rumahnya dibuka lebar-lebar juga aku tidak sudi menggerayanginya. Xiao Hang tersenyum oleh urayan maling sakti itu. Sedangkan Liu Kun Lun lantas bertanya pula, dari mana kau mengetahui Han Taiwi kaya raya? Orang yang bekerja di lapangan seperti diriku ini sudah tentu mempunyai sumber berita yang tajam, jawab Pauling. Bulan apa hari apa Han Taiwi membeli benda mestika apa biasanya pasti diketahui oleh kawan sekaum, aku Paul Sembiangnya golongan ini, berita yang diperoleh kawan lain sudah tentu akanku terima. Maka keluarga Han memiliki betapa banyak simpanan boleh dikata terlalu jelas bagiku. Jika kau mengetahui sejelas itu, mengapa tidak tahu bahwa Han Taiwi adalah tokoh silat yang memiliki ilmu sakti kata Liu Kun Lun. Mungkin seorang pelayannya saja sudah cukup untuk membinasakan aku. Tapi kau toh berani menggerayangi rumahnya, kau benar-benar ingin harta dan tidak ingin jiwa. Bukannya aku kemaru harta, soalnya lain ladang lain belalang, engkau Liu Klo Yacu adalah ketua Kepang, sudah tentu engkau mengetahui siapa-siapa adalah tokoh-tokoh dunia persilatan, tapi bagiku si Paul Sem yang diketahui hanya siapa-siapa hartawan terkaya di sini. Ya, betul juga, ujar Liu Kun Lun sambil mengangguk, Han Taiwi sudah berpuluh tahun mengasingkan diri, jago silat biasa saja rasanya juga tidak tahu bahwa dia adalah tokoh silat terkemuka. Memangnya, kalau tidak, masakah Beng Cong Piao Tau dari H.O.I. Piao Kio mau mengawal anak perempuannya yang cantik itu ke yang ciu sambung Pauling sambil mengerling ke arah Kok Siao Hong, entah dia mengetahui tidak Kok Siao Hong adalah calon menantu Han Taiwi. Dengan sendirinya Kok Siao Hong menjadi kikuk. Sudahlah, ceritakan saja, bagaimana sesudahkah sampai di rumah Han Taiwi kata Liu Kun Lun. Setiba di sana, kulihat kamar tulisnya masih ada sinar lampu dan ada suara orang sedang bicara, demikian tutur Pauling. Dengan hati-hati aku bersembunyi di balik jendela dan siap menggunakan dupa pembius. Untunglah aku tidak terburu-buru, sebab aku menjadi terkejut ketika mendengar beberapa kalimat percakapan Han Taiwi dengan seorang di dalam kamar itu. Siapakah orang saptunya itu dan kata-kata apa yang membuat kau terkejut? Tanya Liu Kun Lun. Orang yang diajak bicara itu adalah budak Han Taiwi sendiri, kebetulan aku dapat mendengar budak itu sedang berkata, sungguh aku sangat menyesal telah membunuh Hopak Sam Hyong. Kok Siao Hong tercengang? Ia tahu Hopak Sam Hyong, tiga jago dari Hopak Shikai adalah pendekar ternama, mengapa budak tua Han Taiwi bisa membunuh mereka? Ternyata Liu Kun Lun juga merasa heran, ia lantas bertanya, apa sebabnya, apakah budak itu menutur lebih jelas? Ya, kata Pao Ling sambil menenggak araknya lagi, lalu menyambung, budak tua itu mengatakan bahwa pulangnya dari Ho Lin telah dicegat oleh ketiga saudara Shikai yang berjuluk Hopak Sam Hyong itu, mereka tanya budak tua itu pergi ke Ho Lin untuk urusan apa dan siapa yang ditemuinya di sana, namun budak tua itu tidak mau menjawab dan menyatakan hanya majikannya saja yang berhak mengetahui pekerjaannya itu. Keterangan budak tua itu telah mendapat pujian dari Han Taiwi. Tergetar hati Kok Siao Hong mendengar Han Taiwi mengutus orang ke Ho Lin, ibu kota Mongol. Jelas inilah bukti persekongkolan Paman Han dengan pihak Mongol. Demikian pikirnya. Lalu bagaimana tanya Liu Kun Lun? Pujian Han Taiwi itu ternyata tidak membuat senang si budak tua itu, sebaliknya air mukanya tampak sangat menyesal, kata Pao Ling. Aneh, bagaimana pula jawabnya desak Liu Kun Lun? Budak itu menuturkan pula bahwa Keo Toa, tertua dari ketiga saudara Kei, menjadi marah dan menyatakan sudah mengetahui tugas budak itu ke Ho Lin untuk menemui siang ke An Hock. Kei Lo Toa yakin siang ke An Hock pasti memberikan surat balasan, maka budak itu dipaksa memperlihatkan isi surat dari siang ke An Hock, namun si budak tua tetap menolak, akhirnya terjadilah pertarungan sengit, demi untuk menyelamatkan diri, budak tua itu melancarkan serangan maut dan akhirnya berhasil membinasakan ketiga orang lawannya. Sungguh tidak nyana Ho Pak Sam Hyong mati secara begitu penasaran, ujar Liu Kun Lun dengan menyesal. Budak tua itu masih punya perasaan juga, dia dapat merasa menyesal sesudah membunuh lawan-lawannya. Ya, tapi Han Taiwi toh tidak berpikir begitu, kata Pao Ling. Dia menyatakan Ho Pak Sam Hyong pantas dibinasakan sebab berani mengganggu anak buahnya. Sebaliknya budak tua itu lantas berkata pula, Cukong, jelek-jelek ketiga saudara Kei itu adalah kaum pendekar yang punya nama baik, hanya karena sepucuk surat saja harus kubunuh mereka, betapapun rasa hatiku tidak tenteram. Sudah banyak kesalahan yang kulakukan selama hidup ini, tapi sekali ini rasanya adalah kesalahan yang terbesar, agaknya Han Taiwi menjadi tidak senang, katanya, kau tidak perlu menyesal segala, berikan saja surat itu padaku. Tapi budak itu menjawab, Cukong, harap maaf, dia menjadi tergagap dengan sikap gugut dan takut, sampai sekian lamanya surat yang diminta itu toh tidak dikeluarkannya. Air muka Han Taiwi lantas berubah, tanyanya, ada apa? Surat itu hilang budak itu menjawab, Oh, tidak, cuma, cuma. Sampai di sini Pauling menenggak araknya lagi, kemudian meneruskan pula kisah yang dilihatnya malam itu. Han Taiwi menjadi gosar melihat kelakuan budak tua itu, bentaknya, di mana surat itu. Lekas katakan, surat itu tidak hilang, cuma, cuma sudah terbuka. Sebab itulah. Hamba mohon maaf dan ampun kepada Cukong, jawab si budak tua. Surat itu terbuka, siapa yang membukanya? Kau Han Taiwi menegas dengan air muka berubah. Ya, ampun Cukong, hamba menyesal telah membinasakan Hopak Semhiong, maka sebelum Kelotoa menghembuskan napas penghabisan, hamba telah memenuhi permintaannya yang terakhir. Jadi isi surat itu telah dibaca oleh Kelotoa, si budak tua menggangguk dan menjawab, ya, waktu itu dua di antara ketiga saudara si Ke itu sudah mati. Kelotoa lebih kuat, napasnya belum putus. Maka dengan sangat dia minta padaku agar memperlihatkan isi surat ini padanya, katanya surat ini menyangkut urusan yang maha penting, mati pun dia penasaran jika tidak melihat dulu isi suratnya. Hamba pikir dia sudah dekat ajalnya, biar dia membaca isi surat ini toh pasti takkan membocorkan rahasianya. Maka hamba lantas membuka sampul suratnya, ku sodorkan kertas surat ke mukanya dan membiarkan dia membaca. Selesai membaca, dia menghela nafas dan berkata, ternyata memang benar seperti dugaanku. Hamba menjadi tertarik dan ingin tahu. Segera hamba tanya dia, seperti dugaanmu apa Kelotoa menjawab dan bertanya padaku, kau paham tulisan Mongol tidak? Hamba menjawab paham sedikit. Lalu Kelotoa berkata pula, jika begitu boleh kau membacanya sendiri saja. Bilakah setia kepada majikanmu, maka surat ini janganlah sekali-kali di, diserahkan kepada majikanmu itu. Habis berkata, tubuhnya berkelejep tan beberapa kali, lalu putus nafasnya. Agaknya dia tahu keadaannya sudah payah dan sukar menjelaskannya padaku, maka suruh hamba sendiri membaca isi surat ini. Dan kau sudah membacanya belum tanya Hantaiwi dengan menarik muka. Sudah, hamba adalah menerima hukuman apapun dari majikan, jawab si budak tua. Sudah berpuluh tahun kau ikut aku, sungguh tidak nyana kau berani berbuat demikian, kata Hantaiwi. Mengingat jasamu mengantar surat ke tempat jauh, maka dosamu ini sementara ku catat, nanti boleh kau berjasa pula untuk menebus kesalahanmu ini. Sekarang serahkan surat balasan siang ke ansian sing itu. Hamba mohon majikan janganlah melihat surat ini, kata budak tua itu. Apa yang dikatakan Kelotoa memang benar, sebaiknya majikan jangan membaca isi surat ini untuk menghindari malapetaka. Ngaco belodam perat Hantaiwi dengan gusar. Aku adalah majikanmu, membaca isi surat itu atau tidak adalah urusanku dan aku yang memutuskannya. Jika cukong berkeras ingin membaca surat ini, maka silakan cukong bunuh hamba dulu. Jadi kau sengaja merintangi aku Hantaiwi menegas dengan gusar dan kejut. Lebih baik tidak membacanya dan takkan terpengaruh, hamba berbuat demi kebaikan majikan. Tapi bila cukong tetap ingin melihatnya, terpaksa hamba tak dapat berbuat lain, kata si budak tua sambil mengeluarkan surat yang dibawanya serta digenggam kencang-kencang. Sampai di sini barulah Kok Siau Hang paham bahwa setengah cabikan kertas yang ditemukan di tangan budak tua itu kiranya adalah surat balasan dari siang keanho kepada Hantaiwi. Dalam pada itu Pauling sedang menyambung ceritanya, karena si budak tua tetap tak mau menyerahkan surat yang dibawanya, Hantaiwi. Tambah gemas, ia bertanya pula, sebenarnya apa kehendakmu budak tua itu menjawab, hamba sudah bilang tadi, jika cukong tak mau menerima usul hamba, tiada jalan lain, silakan cukong menyempurnakan diri hamba saja. Tadi budak tua itu sudah menyatakan lebih suka dibunuh oleh majikannya itu daripada menyerahkan suratnya. Karena itu Hantaiwi murka, ia mendengus, mendadak ia mencintik kepalan si budak tua yang menggenggam rat-rat itu. Seketika budak tua itu menggigil hingga gigi berkerutukan, mukanya pucat seperti mayat dan air keringat memenuhi jidatnya. Jelas dia sangat tersiksa, entah dengan ilmu keji apa Hantaiwi telah membuat budak tua itu tersiksa sedemikian rupa. Lambat laun genggaman budak itu lantas kendur, cepat Hantaiwi merampas kertas surat itu sehingga terobek, tapi segera budak tua itu menggenggam lagi lebih kencang sehingga sisa kertas surat itu tak terlepaskan lagi. Hantaiwi bertambah murka, bentaknya, kau benar-benar tidak inginkan jiwamu lagi dengan suara gemetar budak tua itu menjawab, hamba tidak ingin Cukong mengalami kehancuran, jika Cukong tetap tidak mau terima, terpaksa hamba pasrahkan nasib kepada Cukong, dengan wajah sebentar merah sebentar pucat, tiba-tiba Hantaiwi menjengek, kau sendiri yang cari mampus habis berkata, mendadak pukulannya dijatuhkan. Terdengar budak tua itu mengeluarkan jeritan ngeri, kepalanya berlubang dan darah pun munkrat. Mendengar sampai di sini, dengan gusar liokunlun memaki, sehari-harinya Hantaiwi suka berlagak sebagai kesatria sejati, tak tahunya dia lebih ganas daripada serigala buas. Pauling melanjutkan ceritanya, waktu menyaksikan adegan yang mengerikan itu, hampir saja aku pun jatuh pingsan. Mungkin karena tubuhku rada gemetar sehingga menerbitkan suara dan terdengar oleh Hantaiwi, mendadak dan membentak, siapa itu yang diluar berbareng ia terus melancarkan pukulan dasyat dari balik jendela. Saat itu aku mendekam di bawah jendela, angin pukulannya menyambar tiba dan membuat kulit kepala ku terasa sakit seakan-akan dikupas. Untung pukulan itu datangnya dari balik jendela, kalau tidak, mungkin jiwaku sudah melayang. Pukulan itu pun membuat aku tersadar, segera aku angkat langkah seribu. Ku dengar Hantaiwi bersuara heran, agaknya di luar dugaannya bahwa orang yang mencuri dengar percakapannya itu tidak roboholeh. Penaga pukulannya dari jauh itu. Segera ia pun mengejar keluar. Syukurlah, saat itu rembulan tertutup oleh awan tebal sehingga keadaan rada remang-remang, jejakku tidak dilihat Hantaiwi. Ia terus melompat ke atas sebuah gunung-gunungan, dari situ ia melontarkan empat kali pukulan keempat penjuru. Aku sedang berlari ketika mendadak terasa punggungku seakan-akan kena di palu, isi perutku serasa terjungkir balik di dalam. Aku tidak tahu terluka atau tidak, yang jelas ginkangku sukar digunakan lagi, berat rasa langkahku. Liu Kunlun dan Kok Xiaohang saling pandang dengan tercengang. Sungguh tak terpikir oleh mereka bahwa tenaga pukulan Hantaiwi ternyata begitu lihai. Untung si maling sakti ini, kalau orang lain mungkin sukar lolos di bawah tangan jago si Hantaiwi itu. Agaknya Pauling masih ngeri membayangkan kejadian itu, dia mengusap keringat dingin yang membasai dahinya, lalu menyambung pula, kupikir untuk buron terang tidak bisa, kalau mau selamat harus mencari tempat sembunyi. Tapi tempat itu adalah rumah Hantaiwi sendiri, tempat sembunyi mana yang tak diketahui olehnya? Pikir punya pikir, akhirnya aku mendapatkan akal. Waktu itu Hantaiwi tidak mendengar lagi suara tindakanku, dia tentu menyangka aku terluka dan menggeletak di mana, maka dia mulai mencari diriku. Perlahan-lahan aku merangkak, aku menemukan suatu tempat di semak-semak yang bertanah gembur, segera aku menggali sebuah liang, lalu menyusup ke situ, aku mengubur hidup-hidup diriku sendiri. Masakah waktu kau menggali tanah juga tidak menerbitkan suara tanya Xiaohang? Justru itulah kepandayan yang kuandalkan, berkat kepandayan itulah aku mampu menyusup ke rumah orang yang terjaga ketat dan menggangsir tempat penyimpanan harta mestika mereka untuk kemudian mengambil sesuka hatiku, tutur Pauling dengan tertawa. Meski Hantaiwi sangat liai, tapi caraku menggali tanah dengan sepuluh jari dirasanya takkan terdengar olehnya sebelum dia tiba beberapa depa di sekitarku. Cuma lolosnya diriku sedikit banyak juga berkat nasibku yang masih mujur. Sebelum Hantaiwi menemukan aku, beramai-ramai kaum budaknya memburu tiba dan tanya dia apakah kedatangan maling. Hantaiwi menjawab, Tidak apa-apa. Tapi kalian boleh kumpul saja di sini, aku ingin bicara dengan kalian. Waktu itu aku terpendam di tanah, mataku tak dapat melihat, namun telingaku dapat mendengar. Tidak lama kemudian, peristiwa yang lebih mengejutkan terjadi pula. Ku dengar suara jeritan ngeri berjangkit berulang-ulang, menyusul suara orang jatuh dan merangkak di atas tanah disertai suara rintihan perlahan. Tidak perlu ditanya lagi, terang Hantaiwi telah membunuh semua budaknya. Tapi kemalangan orang-orang itu membawa kemujuran bagiku, suara jeritan dan rintihan mereka telah mengatasi suara gangsiran tanah yang kulakukan. Aku menggali dengan lebih cepat sehingga menyusup makin mendalam ke bawah, mulutku mengulum sebatang pipa kecil panjang, itu adalah perkakas yang selalu kubawa, gunanya untuk bernapas. Ujung pipa menjulur ke atas permukaan tanah, lalu aku mengurukan tanah yang gembur yang kugali itu sehingga aku benar-benar mengubur diriku sendiri. Rupanya aku telah salah duga, ujar Liu Kunlun dengan tertawa. Semula aku mengira Hantaiwi yang mengubur kau dan merasa heran kera bagaimana kau sanggup menahan napas selama itu di dalam tanah. Ah, caraku itu pun cuma untuk bertahan sementara saja, sambung Pauling. Jika Hantaiwi bersabar mencari jejakku, akhirnya aku pasti akan ditemukan olehnya. Akan tetapi kediaman Hantaiwi itu sangat luas, andaikan menemukan aku juga diperlukan waktu cukup lama, bisa jadi sampai dua-tiga hari. Aku sendiri memang sudah telanjur masuk liang kubur, terpaksa aku bertaruh terhadap nasibnya sendiri. Entah berapa lama aku mendekam di dalam tanah, Hantaiwi entah sudah pergi belum, untuk keluar aku pun tidak berani. Sedangkan Matu, tidak dapat melihat apa-apa, perut kelaparan pula. Aku menjadi cemas dan takut pula diketemukan Hantaiwi. Ai, rasanya waktu itu sungguh sukarku lukiskan. Kau maling sakti ini selamanya tidak pernah gagal dalam pekerjaanmu, sekali ini kau pun pantas disiksa, ujar Liu Kunlun dengan tertawa. Dalam keadaan kelaparan dan setengah sadar, entah sudah lewat berapa lama lagi, akhirnya aku mendengar suara percakapan seorang lelaki dan seorang perempuan, tampaknya mereka sedang mencari orang-orang yang masih hidup. Maka aku baru berani bersuara minta tolong, sampai di sini Pauling memberi hormat kepada Kok Xiao Hong. Kemudian ia melanjutkan pula, banyak terima kasih atas pertolonganmu, kalau tidak, mungkin aku sudah mampus sekarang. Terus terang, meski keadaanku yang kempas-kempis itu adalah buatan saja, tapi untuk menerobos keluar dari bawah tanah sesungguhnya waktu itu, aku tidak sanggup lagi. Sesudah Hon Taiwi membunuh budak-budaknya, lalu apa yang terjadi selanjutnya kau tidak mendengar sama sekali? Tanya Xiao Hong. Aku mendekam di bawah tanah dan kelaparan, dalam keadaan hampir tak sadar aku tidak tahu lagi kejadian selanjutnya, jawab Pauling. Baiklah, sekarang kau boleh mengasuh dan tidur sepuasnya, bila perlu nanti akan ku tanya kau lagi, kata Liu Kunlun, lalu seorang anggota Kepang disuruh membawa Pauling ke suatu kamar tamu untuk tidur. Kok Hyantit, kata Liu Kunlun sesudah Pauling pergi, barangkali kau merasa sanksi terhadap keterangan Paul Sam itu. Menurut pandanganku, keadaannya yang payah dan ketakutan itu bukanlah pura-pura. Apalagi di hadapanku rasanya dia pun tak berani berdusta. Ada suatu hal lain yang mengherankan aku, kata Xiao Hong. Hal apa tanya Liu Kunlun? Tentang surat siang kean hok itu, jawab Xiao Hong. Surat itu sangat penting, mengapa Han Taiwi tidak mengambil pula robekan surat itu setelah dia membinasakan budaknya itu? Malahan sesudah tidak menemukan Pauling, dia kan masih sempat mengambil robekan surat itu dari tangan si budak tua. Liu Kunlun termenung sejenak, katanya kemudian, benar, memang rada aneh. Cuma urusan di dunia ini terkadang memang sukar diduga, bisa jadi Han Taiwi ketemukan urusan penting lain sehingga dia terpaksa meninggalkan robekan surat itu. Pengak bicara, tertampak lo kan loh sudah pulang, begitu masuk ke kamar rahasia itu segera ia pun tertawa gembira. Ada apa, senang sekali tampaknya kau, apakah mendapat rezeki besar? kata Liu Kunlun ikut tertawa, diam-diam ia sudah tahu apa yang membuat hati lo kan loh kegirangan. Susiok, coba engkau menerka betapa besar harta kekayaan Han Taiwi kata lo kan loh. Aku justru ingin tanya padamu, jawab Liu Kunlun. Melihat rasa girangmu, agaknya jauh melampaui perkiraanmu bukan? Aku sendiri tidak tahu persis berapa jumlahnya, kata lo kan loh. Tapi Paul Sam mengatakan di Akaya Raya memang tidak salah. Begitu banyak harta bendanya sehingga diperlukan empat gerobak besar baru dapat muat. Keempat gerobak itu sekarang berada di luar, apakah Susiok hendak meneriksanya? Sudahlah, kau jangan terlalu girang, dilihat kok Hyantit nanti dikira kaum pengemis ini metu duwitan, ujar Liu Kunlun dengan tertawa. Sekarang harta benda itu bolehkah suruh masukkan gudang saja. Loh kan loh mengiakan, lalu berkata pula, lusa harta benda itu dapat kita berangkatkan ke pangkalan kita, untuk itu mohon Susiok suka mengawalnya sendiri. Besok akan kuminta pula bantuan yang ciu dari H.O.W. Pau Kiyok. Jika kok Hyantit tiada urusan lain boleh silakan memberi bantuan pula. Tambah orang tentu tambah kekuatan. Karena sudah berjanji, aku mesti kembali dulu ke rumah keluarga Han, lusa aku pasti akan datang pula menurut waktunya, jawab kok Xiao Hong. Dalam hati ia pun terheran-heran dari manakah harta benda milik Han Taiwi yang berjumlah sekian besarnya itu. Dalam pada itu lo kan loh sedang berkata pula, ya, nona Han itu kini tentu sangat berduka, kau perlu pergi menghiburnya. Ai, nona sebaik itu entah betapa akan lebih berduka bila mana mengetahui kelakuan ayahnya yang rendah itu. Baiklah, sekarang aku ingin tanya kau urusan penting yang lain, kata Liu Kunlun kepada lo kan loh. Surat bertuliskan Mongol itu sudahkah suruh salin belum? Sudah, kata lo kan loh sambil mengeluarkan robekan surat. Bagaimana maksud surat itu tanya Xiao Hong? Bagian surat ini secara ringkas tertulis menurut maksudnya. Semuanya beres, wilayah Kwan Tiong seluruhnya menjadi milik saudara. Mau menjadi raja atau kepala daerah boleh terserah pilihanmu sendiri. Ternyata tidak keliru dugaan kita, seru Liu Kunlun sambil mengebrak meja, melulu bagian isi surat ini saja sudah cukup membuktikan persengkongkolan Hong Taiwi dengan pihak Mongol. Kok Xiao Hong termangu-mangu dengan pikiran kusut? Isi surat yang ringkas itu memang jelas sekali. Yang dimaksudkan semuanya beres tentu mengenai pencaplokan negeri Kim dan penyerbuan negeri Song oleh pihak Mongol, surat siang kean hok itu jelas pula mewakilkan pihak Mongol menjanjikan kepada Han Taiwi untuk menjadi raja di wilayah Kwan Tiong. Dari isi surat ini, maka perkiraan kita terhadap peristiwa keluarga Han sekarang ini rasanya juga tidak meleset, kata Liu Kunlun. Rumah terbakar dan orangnya terbunuh tentu juga dilakukan oleh dia sendiri. Dia sengaja berbuat demikian untuk mengelabdobi kita agar dia bebas berkomplot lebih rapat dengan musuh. Jika begitu, jadi Han Taiwi masih hidup. Maksud Pang Cukok Xiao Hong menegas. Tampaknya kau masih belum yakin bahwa calon mertuamu itu adalah seorang busuk, kata Lok Kanloh dengan tertawa. Sudah tentu dia tidak mati, bahkan pasti masih berada di Lok Yang Sini. Kupikir ini menjadi suatu soal sulit, kata Liu Kunlun kemudian. Jika kita harus memberangkatkan harta benda ini, bukankah Han Taiwi akan lebih bebas bersekongkol dengan pihak musuh, siapa lagi yang akan menggagalkan intriknya nanti? Ya, mungkin hal ini adalah perangkap belaka, kukira Han Taiwi pasti akan berusaha merebut kembali harta bendanya dan takkan membiarkan kita mengangkutnya pergi, sambung Lok Kanloh. Soal penting sekarang harus mencari dulu di mana beradanya Han Taiwi, kata Liu Kunlun. Kok Hyantit, untuk urusan ini kukira perlu bantuanmu. Kupikir anak perempuannya sudah pulang di rumah, betapapun Han Taiwi pasti akan muncul lu untuk menemuinya, sudah tentu dia akan mengarang alasan yang tepat agar kelicikannya tidak diketahui anaknya. Tapi sebelum urusan menjadi terang, kau pun tidak perlu banyak bicara hal ini dengan Han Xiao Xia agar dia tidak terlalu berduka. Kok Xiao Hang menerima dengan baik saran itu dan berjanji akan segera memberi laporan bila mendapatkan sesuatu berita. Segera ia mohon diri dan kembali ke tempat Han Pweeng. Akan tetapi di tengah jalan pikirannya lantas bergolak, makin dipikir makin tidak cocok urusan satu dengan yang lain. Ia heran mengapa harta benda sebesar itu tidak disinkirkan lebih dulu oleh Han Taiwi. Meski Loh Kan Loh menduga hal itu adalah suatu perangkap, tapi Kok Xiao Hang merasa tidak tepat dugaan jago Kei Pang itu. Dengan susah payah Han Taiwi telah mengumpulkan harta benda itu, mana dia mau meninggalkannya begitu saja? Masa ada perangkap yang begitu bodoh caranya? Demikian pikirnya. Selain itu, mengenai isi surat robekan itu Kok Xiao Hang juga pernah mengemukakan rasa sanksinya dan penjelasan Lio Kun Lun cuma menduga Han Taiwi mendadak ketemukan sesuatu urusan hingga tidak sempat merampas pula robekan surat di tangan budaknya itu. Meski di dunia ini terkadang terjadi hal-hal yang sukar diduga, tapi rekaan Lio Kun Lun itu rasanya kurang masuk akal. Suatu hal yang lebih penting ialah Kok Xiao Hang lebih percaya kepada ayahnya sendiri, karena itu ia tidak yakin bahwa Han Taiwi adalah manusia busuk sebagaimana dilukiskan oleh Lio Kun Lun dan Loh Kan Loh. Padahal Paman Han adalah kawan karib payah selama berpuluh tahun, jika Paman Han seorang jahat, tidak mungkin ayah mau berbesanan dengan dia. Xiao Hang masih ingat dahulu ayahnya suka memuji kejujuran dan baik budi Paman Han itu, sebabnya kedua orang mengikat besan adalah karena mereka berdua sangat cocok satu sama lain, jadi bukan pengaruh lain misalnya kekayaan Paman Han. Tentang keluarga Han sangat kaya raya, anehnya mendiang ayahnya tidak pernah membicarakannya, menyinggung pun tidak pernah, maka ayahnya pasti juga tidak tahu tentang kekayaan Paman Han itu, andai kata tahu, mungkin ayah Sung Kan berbesanan dengan dia. Lantas mengapa Paman Han menutupi kekayaannya itu terhadap ayah? Jangan-jangan masih adalah urusan lain lagi yang dirahasiakannya terhadap ayah. Begitulah Kok Xiao Hang terus berpikir dan tetap tidak habis paham, dia meragukan kebusukan Hon Taiwi sebagaimana dilukiskan Liu Kun Lun dan Loh Kan Loh, tapi ia pun tidak berani yakin Hon Taiwi adalah orang baik. Namun dalam hati kecilnya samar-samar terasa ada sesuatu yang tidak beres, mendadak teringat sesuatu olehnya, Hah, mengapa aku melupakan bukti yang maha penting ini? Sebagaimana diketahui, dia pernah mengambil segumpal kecil darah beku pada luka si budak tua yang terbunuh itu, sedianya darah beku itu akan diperiksa dan diadakan percobaan di tempat Kepang, lantaran banyak bicara dengan Liu Kun Lun sehingga hal itu terlupakan. Sekarang cahaya rembulan cukup terang, waktu hal itu teringat olehnya kebetulan dia berada di tepi sebuah parit yang berair jernih, tertampak ada ikan berenang di dalam air. Xiao Hang pikir sekarang boleh kucoba bukti darah beku ini. Segera ia membendung kedua ujung parit itu sehingga terbentuk sebuah kolam kecil, lalu ia remas darah beku yang dibungkusnya dengan sapu tangan. Itu hingga hancur dan ditaburkan ke dalam air. Selang tidak lama, tertampaklah ikan-ikan yang berada di dalam kolam bendungan itu semuanya terbalik dengan perut di atas dan mengambang di permukaan air. Nyata ikan-ikan itu telah mati keracunan oleh bubuk darah beku tadi. Biarpun sejak semula kok Xiao Hang sudah menduga darah beku itu pasti beracun, sekarang melihat betapa jahat racunnya, tidak urung ia terkejut juga. Tapi sehabis terkejut segera menyusul pula rasa girang, tanpa terasa ia berseru, pembunuhnya bukan Hon Pepek, pembunuhnya bukan Hon Pepek. Sudah tentu rasa girang kok Xiao Hang ini ada dasarnya. Makalumlah, yang dilatih Hon Taiwi adalah wekang dari aliran Ching, aliran baik, yang tidak mungkin merangkap meyakinkan pula pukulan berbisa, sebab hal ini akan berani meracuni diri sendiri dikala mengerahkan tenaga. Maka kesimpulan kok Xiao Hang pembunuhnya itu pasti ada orang lain, ia pikir Chu Kiwubok mungkin tidak memiliki pukulan berbisa sejahat itu. Tampaknya Paman Han benar-benar ketemukan musuh yang amat lihai dan musuh ini jelas bukan Chu Kiwubok. Aku harus menyampaikan penemuanku ini kepada Liok Pang Chu dengan segera. Baru dia bermaksud putar balik ke cabang Kepang, tiba-tiba teringat pula olehnya bila orang itu sudah membunuh segenap keluarga Han, jika diketahui pula bahwa Han Xiao Chia sudah pulang, tentu orang itu takkan mengampuni Nona itu. Padahal sekarang Nona Han berada di rumah sendirian, keadaannya sungguh berbahaya. Laporan kepada Liok Pang Chu dapat ditunda sementara, tapi keselamatan Han Xiao Chia tidak dapat dibiarkan terancam setiap saat. Aku harus segera ke sana. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba di dalam hutan sana ada suara orang tertawa dingin. Keruan Kok Xiao Hang terkejut, cepat ia membentak, siapa? Tapi tiada jawaban. Cepat Xiao Hang memburu ke arah datangnya suara, namun di dalam hutan itu keadaan sunyi senyap tiada bayangan seorang pun. Ia menjadi ragu-ragu apakah salah dengar. Segera ia bersuara pula, kawan, apakah barangkali kau mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di keluarga Han dan menertawai aku sembarangan menduga, jika begitu aku ingin mohon petunjuk padamu. Suara Kok Xiao Hang itu dilontarkan dengan luekang yang kuat, gelombang suaranya dapat mencapai jauh, bila di hutan itu ada orang tentu. Akan mendengar suaranya itu. Akan tetapi sampai sekian lama ternyata tiada jawaban. Tiada jalan lain, terpaksa ia kembali ke tempat tadi dan menguruk kolam air beracun tadi dengan tanah dan batu agar tidak menimbulkan korban orang tak berdosa. Habis itu barulah ia meninggalkan tempat itu menuju ke rumah keluarga Han. Saat itu Han PWeng sedang termenung-menung di rumahnya yang sebagian sudah menjadi puing, pikirannya melayang jauh dan bingung, rasanya seperti baru mimpi buruk saja. Terbayang olehnya masa lalu, masa kanak-kanak dan masa remajanya yang manis dan bahagia, semuanya itu kini telah buyar bagai impian belaka. Teringat olehnya pada malam itu, waktu itu ayahnya mengantar keberangkatannya ke Yang Ciu dengan dikawal Tianit Goan dan Liok Hang di bawah iringan Beng Cong Piau Tau dari H.O.U.I.Pau Kiyok, betapa berat rasa perpisahan waktu itu. Sungguh tidak terduga hanya dalam waktu tiga bulan saja telah terjadi perubahan sebesar ini, rumahnya sekarang hancur dan terbakar, pelayan-pelayannya terbunuh orang, ayahnya juga tak diketahui jejaknya, harapan dan impiannya yang indah telah ikut musnah seluruhnya. Hanya tiga bulan saja telah mengubah seluruh kehidupannya, cuma tiga bulan saja dia sudah mengalami macam-macam kemalangan dan menelan tidak sedikit kedukaan. Menghadapi reruntuhan puing itu, hendak menangis juga tidak keluar air mata. Api itu tidak saja menghancurkan rumahnya, tapi juga memusnahkan kebahagiaannya, melenyapkan perasaannya. Sebelum ini di dalam lubuk hatinya hanya terisi dua orang, dia dibesarkan oleh seng ayah. Tapi satu-satunya orang yang paling dicintainya di dunia ini kini tak diketahui jejaknya dan entah bagaimana keselamatannya. Seorang lagi yang pernah tersimpan dalam-dalam di hatinya, orang yang pernah mendapatkan berbagai hayalan bahagia baginya, dia adalah Kok Siau Hong. Memang, di antara Kok Siau Hong dan di ahakikatnya tak bisa dikatakan ada perasaan cinta apa-apa, tapi sejak dia mulai paham kehidupan manusia, dia pun mengetahui Kok Siau Hong adalah bakal suaminya. Dia tahu pemuda itu putera keluarga tokoh silat kenamaan, pemuda yang ganteng dan terkenal sebagai pendekar muda. Ikatan suami istri sudah pasti jadi, biarpun Kok Siau Hong begitu asing baginya toh dia tetap menaruh harapan penuh atas diri bakal suami itu. Dalam lubuk hati, gadis itu tidak pernah terisi oleh lelaki lain, tak pernah terpikir olehnya akan membantah perjodohannya, lebih tak pernah terbayang olehnya bahwa perjodohannya itu akan terjadi perubahan begini hebat. Kedua orang yang pernah dia cintai itu, meski kualitas perasaannya berbeda terhadap mereka, yang satu adalah cinta anak terhadap payah, seorang lagi adalah cinta remang-remang terhadap bakal suami saja, tapi di masa lalu baginya kedua orang itu adalah dua orang terdekat yang sukar terpisah di dalam lubuk hatinya. Tapi sekarang kedua orang itu sudah hilang seluruhnya, ayah mungkin dapat diketemukan pula, namun Kok Siau Hong sudah pergi dari lubuk hatinya dan takkan kembali lagi. Begitulah Hon Pwe yang menjadi risau membayangkan nasibnya sendiri. Sementara itu sudah lewat tengah malam, dia sudah mengubur mayat-mayat pelayannya, rumah yang sudah hancur itu tiada yang berat untuk ditinggalkan. Dan Kok Siau Hong belum nampak kembali. Beberapa kali ia bermaksud tinggal pergi, tapi lalu menuruti pula kata hatinya agar menunggu lagi sebentar, bukankah pemuda itu menyatakan akan kembali? Tiba-tiba Pwe yang terkesiap dan terkilas sesuatu pikiran yang sukar dipahami. Ia heran sendiri, mengapa aku begini percaya padanya? Mengapa aku mengharapkan dia kembali ke sini? Padahal peristiwa pembatalan pernikahan sekali ini betapa menimbulkan rasa sakit hati bagi Hon Pwe yang biarpun tidak sampai sedemikian bencinya kepada Kok Siau Hong. Peristiwa ini membuat dia malu dan merasa terhina. Dia dapat memaafkan percintaan Kok Siau Hong terhadap Hai Giyokun, tapi dia tak dapat memaafkan Kok Siau Hong yang telah melukai harga dirinya sebagai seorang gadis. Akan tetapi di luar dugaannya dia telah bertemu dengan Kok Siau Hong di rumahnya sendiri, tiba-tiba ia merasa pemuda itu tidak menghinanya sebagaimana disangkanya sendiri, sebaliknya pemuda itu malah menaruh hormat padanya, ini dapat dirasakan dari setiap gerak-gerik dan tutur kata pemuda itu. Ia tahu itu bukan tanda cinta, namun begitu tak dapat disangkal bahwa Kok Siau Hong adalah orang berbudi. Sudah tentu ia pun tahu kedatangan Kok Siau Hong ke rumahnya ini bermaksud membatalkan perjodohannya secara resmi kepada ayahnya, biarpun hal ini sangat menyinggung perasaannya, akan tetapi tindakan Kok Siau Hong yang jantan ini harus dipuji, dia berani menghadapi segala kemungkinan terhadap ayahnya. Teringat semua itu, tanpa terasa pandangannya terhadap Kok Siau Hong telah berubah. Entah mengapa mendadak ia merasa pemuda itu seperti juga ayahnya, dapat menjadi saudaranya, sebab itulah dia sangat mengharapkan kembalinya pemuda itu. Pengah pikiran PWN semakin kusut dan menantikan datangnya Kok Siau Hong dengan gelisah, tiba-tiba ia mendengar sesuatu suara, waktu ia mendongak, tertampak sesosok bayangan melompat masuk melalui bagian pagar tembok yang amruk sana. Baru PWN hendak menyapa, sebab disangkanya yang datang itu adalah Kok Siau Hong, tapi urung ia bersuara ketika dilihatnya pendatang adalah seorang yang tak dikenalnya berusia antara empat puluhan dengan wajah pucat mirip orang sakit-sakitan. Siapa kau tanya PWN dengan terkejut? Jangan takut, nona cilik kata orang itu. Ikutlah padaku jika kau ingin bertemu dengan ayahmu. Mendengar suara orang yang halus dan tiada mengandung maksud jahat itu, PWN terkejut dan bergirang pula, cepat ia menegas, Ayahku, beliau-beliau tidak meninggal? Beliau berada di mana? Sudah tentu tidak meninggal, kalau tidak, masakah aku dapat membawa kau pergi menemui dia jawab orang itu? Sudahlah, jangan banyak bertanya, lekas ikut. Sudah tentu Hon PWN bukan anak kecil, mana dia mau percaya begitu saja? Ia coba menegas pula, sesungguhnya kau siapa? Aku tidak kenal kau. Orang itu seperti malas bicara, dia membuka sebelah tangannya sehingga terlihat sebentuk cincin hitam bermata batu merah. Sesudah PWN melihat jelas cincin itu, lalu ia berkata, kau tidak kenal aku, namun cincin ini tentu kau kenal bukan? Sekejap itu PWN benar-benar cemas dan girang bercampur aduk, dia percaya sekarang bahwa orang ini memang benar suruhan ayahnya, sebab cincin hitam yang diperlihatkan itu memang tidak salah lagi adalah salah satu benda mestika milik Hon Taiwi yang senantiasa terpakai di jarinya. PWN masih ingat cincin itu adalah pemberian seorang kawan baik ayahnya. Sesudah kawan baik itu pergi, ayahnya pernah menceritakan asal usul cincin itu, sebab itulah kesannya cukup mendalam terhadap kejadian itu. Tatkala itu Hon Taiwi belum lama terluka oleh siulo imset kangnya Chu Kiwubok, bekerjanya racun dingin pukulan itu mengakibatkan ayahnya terpaksa berbaring saja di atas ranjang. Suatu hari datanglah seorang yang bernama Siang Kuan Hock, sebelumnya PWN tidak kenal tamu itu, tapi ayahnya seperti kedatangan kawan lama dan melayaninya dengan sangat akrab. Siang Kuan Hock menginap semalam di rumahnya dan cincin ayahnya itu adalah pemberian Siang Kuan Hock. Menurut cerita ayahnya, cincin itu terbuat dari emas hitam, meski emas hitam sangat berharga, tapi yang lebih berharga adalah batu permata pada cincin itu. Batu itu berwarna merah hati, namanya Tian Sim Chiok, batu hulu hati bumi, dan hanya terdapat di puncak tertinggi Kunlun San yang disebut Sing Siok Hei. Di puncak Sing Siok Hei ada macam-macam jenis batu merah demikian, hanya orang yang tahu saja yang dapat membedakan mana Tian Sim Chiok. Kata ayahnya, nilai Tian Sim Chiok itu tidak cuma karena dia adalah batu permata yang sukar ditemukan, yang hebat adalah batu hasiat itu dapat digunakan sebagai obat. Tian Sim Chiok berkadar obat maha panas sehingga sangat bagus untuk digunakan memunahkan hawa dingin berbisa, jika Tian Sim Chiok digosok-gosokkan di sekujur badan, terutama bagian-bagian ruas tulang, khasiatnya sangat bagus untuk menyembuhkan kelumpuhan akibat racun dingin. Meski tak dapat menyembuhkan sama sekali luka serangan Siulo Im Set Keng, tapi dapat mengurangi siksaan racun dingin itu bila kumat. Cincin milik Hon Taiwi yang selalu dipakai di jarinya itu kini ternyata berada di tangan orang ini, mau tak mau Hon P.W. Eng harus percaya padanya dan lantas ikut di belakang orang itu menuju ke atas bukit di belakang rumahnya. Orang itu tampaknya kurus seperti orang sakit-sakitan, tapi jalannya ternyata cepat dan gesit. Dengan segenap kemahiran ginkang Hon P.W. Eng barulah dapat menguntit di belakangnya. Diam-diam P.W. Eng heran apakah ayahnya sembunyi di atas bukit itu, padahal dia cukup kenal keadaan tempat itu, selamanya tiada terdapat orang tinggal di situ. Segera ia mempercepat langkah untuk lebih mendekati orang itu, lalu bertanya, bagaimana keadaan ayahku? Apakah dia terluka? Sekarang berada di mana? Ikut saja, sebentar kau akan tahu sendiri, buat apa banyak bertanya-jawab orang itu secara ta'ajuh. Mendengkol juga P.W. Eng, tapi lantas terpikir olehnya bahwa sebentar memang benar akan mengetahui duduknya perkara, maka dengan segenap tenaga dan pikiran segera ia mengintil lebih rapat di belakang orang itu. Bukit itu tidak terlalu tinggi, tapi cukup terjal dan curam, tidak lama sampailah di suatu puncak yang mencuat tinggi ke atas, di depan sudah buntu. Puncak ini dipandang dari sisi timur laksana sebuah loteng, dipandang dari selatan mirip dinding benteng, di sebelah barat ada sebuah air terjun, air yang tertuang ke bawah menerbitkan suara gemuruh dan menyerupai sebuah tirai air yang indah. Selagi P.W. Eng heran mengapa orang itu membawanya ke situ, tiba-tiba orang itu melompat ke depan menembus tirai air, habis itu lantas menghilang. Nyata di balik air terjun itu ada jalan tembus. Cepat P.W. Eng mengikuti jejak orang itu dan menerobos ke balik air terjun, benar juga di situ terdapat sebuah gua. Baju P.W. Eng tersiram air terjun, tadi, tapi basahnya mirip orang lari di tengah hujan sehingga tidak sampai basah kuyuk. Setelah menerobos gua itu, tiba-tiba pandangannya terbeliak, ternyata di balik gua itu adalah sebuah lembah yang datar. Di kejauhan kelihatan ada sebuah rumah batu berbentuk benteng kuno. P.W. Eng sama sekali tak menduga bahwa di balik air terjun itu ternyata ada dunia lain. Anehnya dia tidak pernah mendengar dari ayahnya atau budak tua yang lain bahwa di situ terdapat tempat demikian. Padahal sejak kecil dia sering main-main di bukit di belakang rumahnya ini. Tentu saja dia tidak habis herannya. Tapi rumah batu itu sudah di depan mata, segera akan tiba di sana, ia tidak sempat bertanya lagi. Orang itu membawa P.W. Eng ke depan rumah batu itu dan mengetuk pintu tiga kali. Lalu terdengarlah suara berkeriutan, dua sayap daun pintu itu perlahan-lahan terpentang selebar belasan senti. Seorang laki-laki setengah umur berkepala lancip dan bermata kecil melongo keluar dan melirik sekejap kepada Han P.W. Eng, lalu berkata dengan tertawa, Oh, kiranya Jisuko telah membawa anak darah ini ke sini. Cantik amat anak darah ini. Jangan sembelarangan omong, lekas buka pintu omel yang membawa datang Han P.W. Eng tadi. Melihat corak laki-laki yang membuka pintu itu rasanya sudah muak, apalagi mendengar kata-katanya yang kurang sopan itu, P.W. Eng bertambah dongkol. Tapi ia ingin bertemu dengan ayahnya, tidak enak buat bertengkar. Dengan orang. Maka ia tidak bersuara dan ikut orang tadi memasuki rumah kuno itu. Keadaan di dalam benteng kuno itu ternyata sunyi senyap, seram rasanya. Hati P.W. Eng tergerak, pikirannya, tidak benar ini. Jika ayah berada di sini, seharusnya penghuni rumah ini adalah kawan-kawannya, mengapa penjaga pintu tadi bersikap kurang ajar kepadaku? Begitulah tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang tidak beres, jangan-jangan ini adalah perangkap musuh belaka. Tapi dari mana orang itu mendapatkan cincin hitam ayah? Jangan-jangan ayah sudah teraniaya dan celaka. Namun begitu, dari mana pula mereka mengetahui harga cincin ini sehingga dapat dipakai sebagai bukti untuk menipu aku? Belum habis berpikir, laki-laki penyakitan tadi telah membawanya ke suatu serambi panjang. Pada ujung serambi itu ada sebuah rumah, di atas pintu tergantung sebuah lampu kerudung sehingga suasana menjadi remang-remang seram. Nona Hon, di dalam rumah inilah ayahmu sedang istirahat, kata laki-laki itu. P.W. Eng sudah ambil keputusan akan menjajaki segalanya karena sudah telanjur berada di situ, maka segera ia pun berseru memanggil, Ayah, jangan keras-keras, mungkin ayahmu sedang tidur, kata orang itu. Mendadak dari pojok rumah sana berdiri seorang bertopi, karena sebelumnya tidak tahu di situ masih ada orang, P.W. Eng menjadi kaget. Toa Suko, harap buka pintunya biar mereka ayah beranak bertemu, kata laki-laki penyakitan tadi kepada orang baru itu. Kembali P.W. Eng terkesiap, jika ayahnya sedang merawat lukanya di situ, mengapa pintu rumah ini digembok dari luar sehingga ayahnya lebih mirip tahanan belaka? Belum lenyap pikirannya, pintu rumah itu sudah dibuka, orang bertopi itu menoleh dan berkata, silakan. Di bawah cahaya lampu yang remang-remang itu sekarang dapatlah P.W. Eng melihat jelas wajah orang itu. Seketika kejut P.W. Eng tak terkatakan. Kiranya orang ini bukan lain daripada Pok Yang Kian yang pernah dijumpainya bersama Kiong Kim Hun tempoh hari itu. Waktu itu Pok Yang Kian telah melukai beberapa pentolan Pang Hwe dari Lembah Hang Ho, bahkan P.W. Eng sendiri dan Kiong Kim Hun pernah bergebrak dengan dia. Dalam kagetnya segera P.W. Eng membentak, bangsat, kau berani menipu aku berbareng terus menghantam. Namun Pok Yang Kian segera mengelap dan memutar tangannya untuk menangkap pergelangan tangan Hon P.W. Eng, sedangkan laki-laki penyakitan yang berdiri di belakangnya itu terus ikut mendorong pula sehingga P.W. Eng digusur ke dalam rumah tahanan itu. Dengan terhuyung-huyung P.W. Eng tertolak ke dalam kamar penjara itu, keadaan di dalam sangat gelap sehingga hampir-hampir dia menginjak sesosok tubuh manusia. Syukur keburu diketahuinya walaupun dengan terkejut, cepat ia memegang dinding dan dapat berdiri tegak. Krek, terdengar pintu penjara itu digembok pula dari luar diserta caci makipok yang kian. Kiranya waktu dia hendak mencengkeram Hon P.W. Eng tadi, hiatu di bagian dadanya juga kena totokan P.W. Eng sehingga kesakitan, untung sutenya yang bermuka penyakitan itu segera menolongnya. Hon P.W. Eng tidak sempat mengubris caci makipok yang kian itu, tapi segera ia berjongkok untuk memeriksa orang yang tersandung kakinya tadi. Sejenak kemudian lambat laun pandangannya di tempat gelap sudah menjadi biasa, samar-samar orang itu dapat dilihatnya. Sesaat hati P.W. Eng tergetar hebat, hampir saja ia jatuh kelengar. Kiranya orang yang menggeletak di situ tak lain adalah ayahnya. Ayah serunya segera sambil menjulurkan tangannya yang gemetar dan terasa lemas. Han Taiwi lantas memegangi tangan anak perempuannya itu, perlahan-lahan ia berbangkit dan berkata dengan suara lemah namun cukup jelas, Apakah Hana Eng? Mendengar itu barulah hati P.W. Eng rada lega, agaknya keadaan Seng Ayah tidak seburuk bayangannya tadi, suaranya cukup jelas dan dapat berdiri. Segera P.W. Eng merangkul Seng Ayah dengan rasa girang tercampur sedih. Ia merasa seperti bertemu dengan Seng Ayah di alam mimpian saja, seketika ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya melainkan mengucurkan air mata belaka. Terdengar orang yang membawanya ke situ itu berkata di luar dengan gelap tertawa, Nah, nonahon, aku mengatakan kau dapat bertemu dengan ayahmu, sekarang terbukti tidak, aku tidak dusa padamu bukan? Kau jangan. Khawatir, kami takkan membuat susah kepada kalian. Kalian jangan menangis dan harus bergembira karena ayah beranak dapat berjumpa dan berkumpul lagi. Habis itu dia berkata juga kepada P.W. Eng kian, menurut pesan Suhau, hendaklah budak ini diperlakukan baik-baik. Aku akan lapor dulu kepada Suhu, Toa Suko. Aku tahu, memangnya kau anggap aku orang tolok? Pergilah kau jengek P.W. Eng kian dengan kurang senang. Aku cuma khawatir Toa Suko tidak tahan dan bertindak tanpa pikir, asal Toa Suko sudah paham, Maka baiklah aku akan pergi saja, ujar orang itu dengan menyengir. Dalam pada itu Hon Taiwi telah mendahului menghibur P.W. Eng agar jangan khawatir, orang tua itu membisiki anak perempuannya. Anak Eng, di hadapan musuh janganlah kau menangis. P.W. Eng mengiakan dan segera mengusap air matanya dan tidak menangis lagi. Apakah kau terluka? Anak Eng tanya Hon Taiwi. Tidak, jawab P.W. Eng. Tapi ayah sendiri, bagai-bagaimana keadaan lu? Ah, kau sudah berada di sini, aku takkan mati tentu, kata Hon Taiwi dengan tersenyum getir. Maksud pertanyaan P.W. Eng adalah keadaan luka Seng ayah, tapi jawaban ayahnya ternyata menyimpang dari pertanyaan. Ia menjadi heran mengapa ayahnya tidak mengatakan keadaan lukanya, sebaliknya menyatakan takkan mati. Sesudah aku datang di sini, apa artinya ini? Dalam pada itu Hon Taiwi telah bertanya, anak Eng, apakah kau sudah pulang ke rumah? Ya, anak baru kemarin pulang, jawab P.W. Eng. Dan begitu tiba di rumah lantas kepergok iblis tua Cukiu Bok. Hah, kau pulang sendirian? Bagaimana Siau Hang tanya Hon Taiwi dengan terkejut dan khawatir? Siau Hang telah membantu anak mengusir Cukiu Bok, sekarang dia pergi ke markas cabang kepang di Lok Yang, tutur P.W. Eng. Sesudah itu, anak telah dipancing ke sini oleh orang tadi dengan membawa cincin hitam milik ayah. Han Taiwi menghela nafas lega, katanya pula, Siau Hang benar-benar lelaki yang setia dan berbudi, tidak sia-sia aku mempercayakan hidupmu kepadanya. Dalam suasana kacau begini dia bersedia mengiringi kau pulang menjenguk orang tua meski kalian baru saja menikah. A.I., sebenarnya maksudku mengirim kau ke Yang Ciu untuk menikah justru hendak menyingkirkan kau dari bahaya peperangan, siapa tahu kalian malah pulang menjenguk diriku. Namun aku pun tak dapat menyalahkan maksud baik kalian. Nyata Hon Taiwi menyangka P.W. Eng pulang bersama suaminya, ia tidak tahu bahwa Kok Siau Hang sama sekali belum menikah dengan anak perempuannya, datangnya ke Lok Yang juga tidak bersama P.W. Eng, bahkan maksudnya hendak menemuinya untuk membatalkan pertunangan dengan anak perempuannya itu. P.W. Eng menjadi merah mukanya, hatinya merasa tersinggung dan terasa berduka pula. Syukur di dalam kamar penjara itu keadaan gelap gulita sehingga Hon Taiwi tidak dapat melihat wajah P.W. Eng yang muram. Kuatir ayahnya ikut berduka dan akan menambah parah penyakitnya, maka P.W. Eng sedapat mungkin menahan perasaannya dan tidak berani mengutarakan rasa dukanya. Sebaliknya ia lantas bertanya pula, ayah, siapakah orang yang melukai engkau itu? Bagaimana keadaanmu? Aku terluka oleh Hoa Hiyatu iblis tua itu, jawab Hon Taiwi. Hektometer, jika aku dapat bergerak dengan bebas, biarpun Hoa Hiyatu itu lebih lihai lagi juga takkan mampu melukai aku. Hoa Hiyatu P.W. Eng menegas dengan terkejut. Wah, terluka oleh Hoa Hiyatu tidak boleh dipandang sepele. Kau jangan khawatir, ujar Hon Taiwi. Memang betul Hoa Hiyatu sangat lihai, tapi kecuali aku sudah bosan hidup? Jika tidak, kalau cuma Hoa Hiyatu saja belum dapat membinasakan aku, tiba-tiba ia merasa heran dan segera bertanya, Anak Eng, dari mana kau mengetahui ilmu Hoa Hiyatu segala? Ayah, iblis yang melukai engkau dengan Hoa Hiyatu itu bukankah bernama Sebun Bokya P.W. Eng balas bertanya. Han Taiwi bertambah heran, katanya, benar, dari mana kau pun mengetahui iblis tua itu? Orang yang berjaga di luar itu bernama Pok Yang Kian, dia adalah murid Sebun Bokya, tutur P.W. Eng. Waktu anak pulang, di tengah jalan pernah menyaksikan dia melukai beberapa pemimpin Pang H.W. dari lembah Hang Ho. Mereka bicara di dalam kamar penjara yang berdinding tembok tebal itu dengan suara perlahan, suara mereka tentunya sukar tembus keluar. Tapi entah Pok Yang Kian mendengar tidak percakapan mereka, tiba-tiba terdengar dia bicara di luar dengan suara keras, Sementara ini takanku ganggu kasih budak busuk ini, tapi suatu ketika kau tentu takkan lolos dari tanganku. Begitu pula si bocah Kong San Bok itu, elak pasti juga akanku bekuk dan kubereskan. Mendadak Han Taiwi membentak dengan suara bengis, kau berani kurang ajar kepada anak perempuanku, Begitu aku keluar segera kubunuh kau lebih dulu habis berkata, sekali ia mencetik dinding tembok, Seketika Pok Yang Kian yang sedang mencuri dengar di luar itu tergetar hingga mendengung anak telinganya. Keruan Pok Yang Kian terkejut dan tak berani bersuara pula, pikirnya, Tua bangka itu sudah dilukai guruku dengan Hoa Hyatu, tapi masih memiliki luakang sekuat itu, Sedangkan Su Hu akan membebaskan dia atau bagaimana belum lagi diketahui, Sebaliknya jangan aku memikin marah padanya. Dalam pada itu Han Taiwi sedang bertanya pula kepada anak perempuannya dengan suara perlahan, Siapakah Kong San Bok Yang Kasebut tadi? Seorang pemuda yang anak ketemukan di kota Uh Seng, kabarnya dia adalah putra Kong San Ki. Keparat Pok Yang Kian itu pernah dihajar olehnya. Kong San Ki adalah seorang gembong iblis yang terkenal ganas di dunia persilatan pada dua puluhan tahun yang lalu, Kata Han Taiwi. Hati manusia sukar diduga, jika dia adalah putra Kong San Ki, Lebih baik kalian suami istri jangan berhubungan dengan dia, Nyata dia menyangka anak perempuannya ketemu dengan Kong San Bok ketika pulang bersama Kok Xiao Hong. Lantaran tidak ingin menceritakan persoalannya kepada Seng Ayah, Maka PW Eng hanya mengiakan secara samar-samar saja. Tapi dalam hati ia pun sedang berpikir, Nonak Yong itu entah bagaimana sekarang, entah dia. Sudah bertemu dengan Kong San Bok atau belum? Kong San Bok memiliki ilmu pemunah Hoa Hiatul, Jika dia datang ke sini, bisa jadi dia akan dapat menandingi iblis sebun Bok ya itu. Apakah Kong San Bok itu yang memberi tahukan padamu tentang asal lusul sebun Bok ya? Tanya Han Taiwi. Benar, jawab PW Eng. Makanya anak merasa rada heran, heran tentang apa? Tanya Taiwi. Konon iblis sebun Bok ya itu tinggal di Kuhan Gwa, Ketika di kota Uh Seng, sesudah Pok Yang Kian menaklukan para pang HWE di lembah Hang Ho, Dia pernah mengeluarkan suara bahwa dia sengaja mewakili gurunya mencari nama ke daerah Tionggoan. Menurut kata-katanya waktu itu jelas gurunya tatkala itu juga masih berada di Kuhan Gwa, Entah mengapa mendadak sudah berada di sini sekarang? Tempat apakah ini? Tempatnya benteng kuno ini sudah berusia tua, tapi kita sama sekali tidak mengetahui. Apakah tempat ini kebiaman sebun Bok ya atau pemiliknya yang berada di sini berkomplot dengan dia? Ya, benteng kuno ini memang sudah berusia tua, sudah lama aku pun tahu akan tempat ini, Cuma aku melarang mereka memberi tahukan padamu, kata Taiwi. Kenapa ayah tanya Pweng heran? Panjang sekali kalau ku ceritakan, untuk sementara lebih baik kau tidak mengetahuinya, ujar Taiwi. Tapi sebun Bok ya kenal dengan pemilik rumah ini, hal ini pun sama sekali di luar dugaanku. Han Pweng bertambah heran dan tidak paham mengapa ayahnya sengaja merahasiakan tempat ini. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar sesuatu suara, waktu Pweng mendonak, dilihatnya dari lubang yang terbuka di atap rumah itu dikerek turun sebuah keranjang yang penuh berisi makanan dan tepat tertaruh di atas meja batu di dalam kamar penjara itu. Segera Pweng mengeluarkan makanan itu dari keranjang, katanya, Wah, ada arak dan daging segala, entah ditaruh racun tidak? Jika iblis tua itu mau membunuh kita kan tidak perlu menggunakan racun segala, ujar Han Taiwi. Anak Eng, perutmu tentu sudah lapar, boleh kau makan saja, tidak perlu khawatir. Pweng lantas membetut sepotong paha ayam, katanya, dan ayah mengapa tidak makan? Tiba-tiba ada berkelebatnya cahaya, waktu Pweng menoleh, tertampak satu sayap jendela terbuka dan sebuah wajah dengan mata melotot sedang menatap padanya. Wajah itu kaku dingin tanpa emosi, Pweng sampai berseru terkejut. Jangan takut, nona cilik, kata orang itu. Tidak salah ucapan ayahmu. Aku takkan meracuni kalian, maka hendaklah kau membujuk ayahmu supaya makan sedikit. Mendengar itu barulah Pweng tahu bahwa orang inilah kiranya sebunbok ya adanya. Dengan gusar Han Taiwi lantas mendamperat, kau iblis tua ini sebenarnya ingin apa sengaja memancing anak perempuanku kes ini? Memangnya dengan begitu kau menyangka aku akan menyerah padamu. Han Taiwi, dengan tertawa sebunbok ya menjawab. Aku mengundang puterimu kesini agar dapat berkumpul dengan kau, masakah kau tidak berterima kasih padaku? Hi, hi, jika sudah bersanding dengan puterimu tentunya kau tidak tega marti bukan? Maka silakan makan saja yang kenyang. Malahan seorang sobatmu kini juga sudah berada di sini, sesudah kau kenyang nanti kita semua barulah berunding. Wajah sebunbok ya lalu lenyap dari balik jendela, menyusul wajah Cukiwubok ganti menongol di situ. Hektometer, paling-paling mati saja, biarpun kalian bergabung juga aku tidak takut jengek Taiwi. Han Taiwi, kata Cukiwubok dengan nada menyindir. Sebenarnya aku hendak mencari kau untuk membuat perhitungan kita yang lama, siapa tahu kau tak becus begini, belum apa-apa sudah terkena hoa hiatu sebun heng. Lantaran sebun heng tidak ingin melihat kematianmu, atas permintaannya, maka hutangmu padaku boleh juga kuhapus saja, tinggal kau tahu diri atau tidak. Baik, banyak terima kasih atas suguhan kalian ini, kata Han Taiwi, segera ia menenggak arak dan makan dengan lahap. Lalu katanya pula, nah, suguhanmu sudah kumakan, namun dibalik suguhan ini jika kalian ada main, hektometer, jangan kira orang shihon gampang ditaklukan. Buat apa aku mesti main-main segala terdengar sebunbok yang menjengek. Biar kau tahu saja, meski sekarang aku membebaskan kau, sekalipun orang dari golongan cingpe juga takkan mengampuni kau. Habis berkata ia terus tertawa terkekeh-kekeh, tertawa yang mengejek hingga membuat mengkiriknya bulu kuduk. Kemudian kedua wajah iblis itu pun lantas lenyap dari situ. Oh, kiranya selama ini ayah tidak pernah makan barang mereka, tanya P.W.E. Engg. Aku terlalu berduka lantaran kena di jebak musuh, aku merasa lebih baik mati saja daripada hidup. Tidak tersangka kau pun tertipu ke sini sehingga aku tidak dapat mencari mati lagi, kata Taiwi. Baru sekarang P.W.E. Engg paham apa yang diucapkan ayahnya ketika dia baru datang ke situ, kiranya demikianlah maksudnya. Ya, selama gunung masih menghijau, masakah kuatir tiada kayu bakar, katanya kemudian. Ayah, dengan ilmu silatmu yang tiada bandingannya, asalkan engkau tidak putus asa, bukan mustahil ada kesempatan untuk mencari jalan hidup. Han Taiwi tidak menanggapi ucapan anak perempuannya itu, ia menenggak habis sisa arak dalam botol, lalu menghela napas panjang. P.W.E. Engg menjadi heran, tanyanya, sebonbok ia berniat menjagoi dunia persilatan, kalau dia anggap payah sebagai lawan utamanya tidaklah perlu diherankan. Tapi buat apa ayah mesti sedemikian berduka hanya karena terjebak olehnya secara licik? Yang ku sesalkan bukan disebabkan iblis itu, kata Taiwi. Hati P.W. Engg tergerak, segera ia menegas, apakah tadinya ayah adalah sahabat baik pemilik tempat ini? Air muka Han Taiwi rada berubah, ia manggut-manggut, katanya kemudian, ya, lama dan lama sekali aku pernah bersahabat dengan dia. Dan kemudian kalian cok-cok tanya P.W. Engg. Han Taiwi diam saja tanpa menjawab. P.W. Engg cukup kenal sifat ayahnya yang sangat mengutamakan persahabatan, ia pikir jika ayahnya putus persahabatan dengan pemilik rumah kuno ini, soalnya tentu menyangkut sesuatu urusan yang amat menyedihkan dan karena itu ayahnya tidak suka mengungkitnya lagi. Yang ku sedihkan adalah karena kau ikut terseret dalam urusan ini, kata Han Taiwi kemudian. Penyakitku akibat serangan Siulo Im Set Keng dahulu belum sembuh dan kini terluka pula oleh Hoa Hiya Tzu, maka terasa amat sukar jika ingin menyelamatkan kau keluar dari sini. Cuma saja ucapanmu juga tidak salah, sebelum menghadapi jalan buntu betapapun kita harus berusaha hidup terus, bisa jadi nanti ada kesempatan menemukan jalan hidup. Jika ayah dapat berpikir demikian, maka legalah hati anak, kata PW Eng. Anak Eng, tadi kau mengatakan Xiao Hang pergi ke cabang Kepang, apakah dia sendiri yang pergi ke sana atau diundang lo kan lo ketika dia berkunjung ke rumah kita? Dugaan ayah memang tidak salah, lo cucu yang mengajak dia ke sana, jawab PW Eng. Bukan melulu lo cucu saja yang datang ke rumah kita, bahkan Liu Pang Chu juga datang. Oh, si tua Liu Kun Lun itu pun datang. Hektometer, agaknya mereka mau menghargai diriku juga, jengek Han Taiwi dengan nada penasaran. Sudah tentu Han PW Eng menjadi heran, tampaknya seng ayah seperti kurang suka dikunjungi tokoh-tokoh Kepang itu. Ayah, perlu ku beritahukan suatu urusan, dalam urusan ini mungkin anak telah berbuat salah, untuk ini mohon ayah suka memberi ampun, kata PW Eng kemudian. Urusan apa? Katakan saja, aku takkan marah. Anak telah menyerahkan seluruh harta pusaka simpanan ayah kepada Liu Pang Chu dan mohon dia menyampaikannya kepada pihak Gikun, pasukan pergerakan perlawanan. Han Taiwi tampak mengerut kening, katanya, kau menyumbangkannya dengan atas namaku? Apakah harta pusaka itu bukan milik kita? Tanya PW Eng heran dan ragu-ragu. Ternyata keraguan PW Eng itu tidaklah keliru, terdengar ayahnya menjawab, anak Eng, kau memang salah. Harta benda di rumah kita itu hampir seluruhnya adalah titipan orang. Wah, celakalah kalau begitu, seru PW Eng terkejut. Care bagaimana kita sanggup menggantinya dan entah siapakah gerangan orang yang titip harta pusaka sebanyak itu kepada kita. Dia adalah seorang sahabatku yang karib, kata Taiwi. Harta pusaka yang dia titipkan padaku itu sebenarnya juga bukan miliknya, maksud tujuannya hendak menggunakan harta itu untuk melakukan sesuatu urusan maha penting. Selagi Han Taiwi menimang-nimang apakah mesti memberitahukan nama sahabatnya itu kepada anak perempuan sendiri atau tidak, tiba-tiba ia terkesiap, cepat ia mendesis, SSST, dengarkan, anak Eng, di luar seperti ada orang datang lagi. PW Eng coba menempelkan telinganya ke dinding buat mendengarkan dengan cermat, benar juga ada suara tindakan orang yang mendekat, tapi cuma sebentar saja orang itu lantas pergi. Seperti ada orang mencuri dengar, ujar PW Eng. Ayah jika sekiranya rahasiamu tak dapat didengar orang luar, lebih baik jangan kau bicarakan dulu. Ginkang orang di luar agaknya sangat tinggi, bisa jadi sebun bok ya kalau bukan cukiu bok. Mendadak Han Taiwi bergelak tertawa dan berkata dengan suara keras, anak Eng, tepat sekali tindakanmu. Harta pusaka itu meski bukan milik kita, tapi kau telah menyerahkannya kepada pihak Gikun sehingga mereka mempunyai cukup perbekalan untuk menghantam tartar Mongol. Tindakanmu ini justru sangat sesuai dengan maksud tujuan Tai Ingkong, cuan penolong, kita itu. PW Eng tahu ucapan seng ayah sengaja didengarkan kepada sebun bok ya, ia menduga iblis tua itu tentu sangat murka bila mendengarnya. Dan bagus sekali jika betul apa yang diucapkan ayahnya itu. Mendengar suara tindakan sebun bok ya sudah pergi jauh barulah Han Taiwi berkata pula dengan suara tertahan, anak Eng, kau pun jangan menyesal, apa yang kukatakan itu bukan cuma untuk membuat senang hatimu saja. Jadi maksud tujuan pemilik harta pusaka itu memang begitu PW Eng menegas dengan girang. Sebenarnya maksudnya hendak diberikan kepada suatu golongan lain, cuma mempunyai cita-cita perjuangan yang sama, sebab itu kupikir dia. Takkan menyalahkan kita, dengan demikian, jelas Han Taiwi menyatakan maksud tujuan harta pusaka itu pun memang akan digunakan untuk bekal perlawanan kepada Mongol. Walaupun khawatir rahasia ayahnya didengar orang di luar, namun PW Eng sukar menahan perasaannya yang ingin tahu, maka dia gunakan jari mencorat-corat beberapa huruf di tangan ayahnya untuk bertanya, siapakah sahabat tayah itu? Han Taiwi juga mencorat-corat tiga huruf di telapak tangan PW Eng yang bunyinya, siang kean hok. Oh, kiranya dia, ujar PW Eng. Ayah, mengapa dia begitu baik padamu? Sebab hanya aku saja yang kenal pribadinya, jawab Han Taiwi sambil menghela nafas. Anak Eng, jika kau dapat lolos dari sini, di luar janganlah kau katakan kepada orang lain bahwa dia adalah sahabatku. Cepat PW Eng mengiakan. Dalam hati ia mengira seng ayah tidak ingin membocorkan rahasia harta pusaka itu. Bicara tentang siang kean hok, mau tak mau hon PW Eng menjadi teringat kepada cincin emas sitang yang diberikan siang kean hok kepada ayahnya itu. Segera ia bertanya pula, ayah, dari mana mereka mengetahui asal-usul cincin itu? Tidak, mereka tidak tahu cincin pemberian siapa, jawab Han Taiwi. Cuma sebun boki atau hasiak daripada batu merah yang terbingkai pada cincin itu. Dengan kehilangan cincin itu, apakah ayah menjadi rada payah? Tanya PW Eng. Kelumpuhanku sudah sembuh tujuh-delapan bagian, cincin itu pun tak dapat menyembuhkan sama sekali racun dingin dalam tubuhku, maka tidak menjadi soal kehilangan cincin itu, kata Taiwi. PW Eng teringat sesuatu, segera ia bertanya pula, Ayah, sesudah sebun boki yang membunuh kaum pelayan kita, mengapa dia tidak ambil pula harta pusaka itu? Masakah ayahmu begitu gampang dilukai olehnya sahut Taiwi dengan tertawa? Ketika dia melukai aku dengan hoa hiatu, berbareng dia juga terkena pukulanku. Oh, jadi dia juga terluka parah PW Eng menegas. Tapi waktu itu terdapat pula seorang lain yang hadir di situ, meski orang itu mengharapkan aku ditawan oleh sebun bokiya, namun sedikit banyak dia juga melindungi aku. Tujuan orang itu tidak terletak pada harta pusaka, sebab itulah setelah aku terluka, orang itu lantas mendesak sebun bokiya membawa aku ke sini. Sebun bokiya terluka dalam, mungkin dia juga khawatir kedatangan orang-orang kepang, maka tidak berani tinggal lebih lama di rumah kita, apalagi didesak oleh orang itu, terpaksa ia kesampingkan maksud mencari harta pusaka dan menurut kepada perintah orang itu. PW Eng menduga orang yang dimaksudkan ayahnya itu tentulah pemilik rumah kuno ini. Jika orang ini dapat memaksa sebun bokiya tunduk kepada perintahnya, maka dapat dibayangkan ilmu silatnya pasti sangat tinggi. Ai, harapanku sekarang hanya semoga Kiong Kim Hun dan Kong Sanbok akan mencari diriku ke sini. Sudah tentu PW Eng tidak tahu bahwa saat itu Kiong Kim Hun dan Kong Sanbok sudah berada di rumahnya. Malam itu, sesudah Kiong Kim Hun berhasil menggondola Rigu Chi Arak Pek Ko Aju milik Hai Giok Kun, segera dia dan Kong Sanbok meneruskan pejalanan ke lok yang dengan cepat agar bisa lekas berjumpa dengan Honto Ako yang dirindukannya itu. Hakikatnya ia tidak tahu bahwa Honto Ako yang cakap itu sesungguhnya adalah kaum wanita seperti dia sendiri. Sebenarnya Kong Sanbok tidak suka terhadap tingkah laku Kiong Kim Hun yang suka mencuri barang orang lain itu. Tapi kemudian sesudah Kim Hun memberitahukan tentang khasiat Pek Ko Aju itu, ia pikir menyelamatkan jiwa orang memang lebih penting dari soal mencuri segu Chi Arak, maka ia pun mau jalan bersama Kiong Kim Hun. Dari burunya, yaitu Heng Chiao, pernah Kong Sanbok mendengar tentang diri Honto Awi yang berilmu silat sangat tinggi dan kini telah mengundurkan diri dari dunia persilatan, cuma dia tidak tahu bahwa Honto Awi hanya mempunyai seorang anak perempuan, sama halnya Kiong Kim Hun, ia pun mengira Honto Awi cukup baik dan anggap dia mempunyai jiwa kesatria. Sebab itulah setelah mengetahui Chu Kiyu Bok hendak mencari perkara kepada Honto Awi, seketika timbul hasratnya untuk pergi memberi bantuan. Begitulah mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Lok Yang, rasa cinta Kiong Kim Hun masih tetap melengket pada diri Hon Pwe Eng, ia merasa Kong Sanbok jauh lebih kaku dan kurang lues dibandingkan Honto Ako yang cakep dan romantis itu. Tapi di samping itu lambat laun ia pun tertarik oleh sifat Kong Sanbok yang polos dan sederhana, ia merasa pemuda itu toh tidak terlalu menjemukan. Hari itu sampailah mereka di kampung keluarga Han, diam-diam Kiong Kim Hun merasa kikuk sendiri, katanya kepada Kong Sanbok, Kong Sun To Ako, ada suatu urusan yang tidak kukatakan padamu, sungguh aku merasa malu. Urusan apa tanya Kong Sanbok dengan melengak. Wajah Kim Hun menjadi merah, jawabnya, aku harus berterima kasih padamu atas kesudianmu mengiringi aku ke sini, sepantasnya aku bicara sejujurnya padamu, tapi urusan ini, ai, aku tidak tahu kera bagaimana harus kukatakan. Kong Sanbok menjadi bingung dan heran mengapa saudara Kiong ini tiba-tiba berubah kikuk-kikuk seperti anak perempuan saja. Dengan tergagap Kiong Kim Hun berkata pula, maksudku ajak engkau ke sini hanya karena aku ingin mendapatkan perlindunganmu sepanjang jalan. Sesungguhnya aku sangat menyukai Hong To Ako. Oh, kiranya begitu selah Kong Sanbok dengan tertawa. Aku sendiri juga sangat suka kepada Hong To Ako. Dia adalah kawanmu dan berarti juga kawanku. Andai kata kau tidak mengajak, juga aku akan datang ke sini. Kiong Kim Hun rikuh untuk bicara lebih lanjut, ia pikir biar sesudah bertemu dengan Hong To Ako baru nanti ku jelaskan lagi padanya. Ai, tentu dia tidak pernah menduga bahwa sebenarnya aku adalah bakal istrinya, tapi sekarang telah menyukai orang lain. Tak terduga, setiba di rumah keluarga Han, yang mereka lihat hanyalah reruntuhan puing belaka. Keruan Kiong Kim Hun terkejut dan khawatir kalau-kalau Hong To Ako telah dicelaskan, yang memakai oleh iblis tua si Chu itu. Segera mereka berdua berteriak-teriak memanggil, Hanto Ako! Hanto Ako! Kalian mencari siapa? Tiba-tiba suara seorang menegur mereka. Waktu Kim Hun menoleh, dilihatnya seorang nenek sudah berdiri di situ. Nenek itu memakai baju sutra putih, wajahnya tersenyum simpul, sikapnya agung. Tapi suaranya yang dingin-dingin basah itu rada membuat orang mengkirik seram. Kong San Bok terkejut juga oleh munculnya nenek itu secara mendadak tanpa diketahuinya, maka dapat dibayangkan kepandainya pasti tidak rendah. Dalam pada itu Kiong Kim Hun lantas menjawab, aku mencari Han Eng, Hanto Ako! Apakah engkau adalah Han Pek Bo, Bibi? Hektometer, nenek itu menjengek, istri Han Taiwi sudah lama mati, dari mana datangnya Han Pek Bo segala? Oh, maaf, Wampu tidak tahu sehingga sembarangan memanggil, kata Kim Hun. Jika demikian, tolong tanya ada hubungan apakah nenek dengan keluarga Han? Kau sendiri pernah apa dengan keluarga Han? Aku adalah saudara angkat Han Eng, jawab Kim Hun. Han Eng siapa? Di antara kaum hamba keluarga Han Taiwi tidak terdapat orang bernama Han Eng, kata nenek itu. Han Eng adalah putra Han Pek Peek dan bukan budaknya, cepat Kim Hun menerangkan. Diam-diam ia heran mengapa nenek ini tidak kenal nama Hanto Ako, padahal nenek ini tampaknya sangat hafal mengenai keluarga Han. Nenek itu kelihatan melengong sejenak, tapi segera paham duduknya perkara, diam-diam ia membatin, agaknya yang dia maksudkan adalah si anak darahan Pek Weh Eng itu, barangkali anak darah itu menyamar sebagai pemuda di luaran dan kedua bocah ini telah kena dikelabui olehnya. Walaupun berpikir demikian, namun ia pun tidak menjelaskan, sebaiknya berkata, Oh, agaknya yang kau maksudkan adalah majikan muda dari keluarga Han ini. Untuk urusan apa kau mencari dia? Karena aku mengetahui Hanto Ako akan didatangi oleh seorang musuh, maka aku datang ke sini buat membantunya, jawab Kim Hun. Dari mana kau mengetahui dia mempunyai musuh apa segala? Ya, aku tahu musuhnya itu bernama Chu Kiu Bo. Wampu justru ingin bertanya pada nenek, apakah rumah Hanto Ako ini dibakar oleh iblis tua itu? Coba kau katakan lebih dulu, apa isi Gucci yang kau bawa itu tanya si nenek. Arak, jawab Kim Hun. Arak nenek itu mengulangi. Untuk apa jauh-jauh kau membawa Gucci Arak ke sini? Apakah Arak ternama atau Arak berharga? Arak. Terima kasih.